orang tua itu, masih ya? Masih di tempat adikku yang paling kecil Iya, yang di depan pasca sarjana itu Iya Selamat datang, Pak Media Selamat malam Iya, selamat datang Apa kabar, Nispa? Baik, Pak Baik, Pak Kita mulai aja Nispa, nanti jam 7 Satu menit lagi Satu menit lagi ya, Pak Tidak terasa ini, Mas Media sudah pertemuan ketiga ini Sudah pertemuan ketiga Tidak terasa Minggu depan sudah yang keempat Mas Media kayaknya ini ya Sinyal koneksinya sepertinya, Pak Oh, itu udah baik Kita mulai aja ya, Mas Media Oke, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Salam rahayu untuk kita semua Selamat malam Selamat datang kembali di kelas FSAF Forum Studi Agama dan Filsafat Yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat Kita masih berada di dalam Kelas Filsafat Perennial Tentang Satu Tuhan Banyak Agama Berfilsafat bersama Ibn Arabi, Rumi dan Al-Jili Yang tentunya Seperti Jumat Dua pekan kemarin Kita diampu Atau kelas ini diampu oleh Profesor Dr. Media Zainul Bahri Yaitu beliau adalah seorang guru besar Pemikiran Islam Di Fakultas Usludin Uwin Syari Fidiatullah Jakarta Tentunya kita sudah Dengan baik mengenal Prof Media ya Karena dua kali pertemuan kemarin Sempat kita sudah membahas Terkait pandangan Filsafat Ibnu Arabi Dan pandangan Filsafat Rumi Yang dengan menarik disampaikan oleh Prof Media Pada Pada kelas di FSAF ini Tentunya di hari ini Jumat 18 Februari 2022 Kita akan membahas tema Yang tentunya menarik sekali juga Yaitu pandangan Filsafat Al-Jili Yang akan disampaikan Oleh pengampu kita pada malam hari ini Juga akan didampingin oleh Bapak Dr. Budi Menawar Rahman Selamat datang Pak Budi Halo Issa Salam Salam Pak Selamat datang juga kepada Prof Media Selamat datang Pak Salam Salam ya Terima kasih Dan juga saya ucapkan Selamat datang kepada seluruh Peserta Seluruh partisipan Zoom Kelas Forum Studi Agama Filsafat Pada malam hari ini Langsung saja Tanpa berpanjang lebar Saya Serahkan kepada Bapak Dr. Budi terlebih dahulu Untuk Mengantarkan Diskusi pada malam hari ini Dengan tema Pandangan Filsafat Al-Jili Silahkan Pak Budi Oke Terima kasih Nisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Ibu bapak sekalian Teman-teman Peserta dari Forum Studi Agama dan Filsafat Kelas Filsafat Serenial Malam ini Tidak terasa kita sudah Sampai pada Pertemuan ketiga Dari Dari Rencana empat Jadi kita sudah Tiga perempat Nah Malam ini Kita akan mengkaji Satu Filosof lagi Jadi Ada tiga Filosof Atau pemikir Atau suci Yang kita Bicarakan Dalam Kelas ini Bersama Prof. Media Zainul Bahri Setelah Ibn Arobi Rumi Dan Al-Jili Pada Pekan depan Kita akan Memasuki Bagaimana Prof. Media Akan Membangun Merekonstruksi Sebuah Sebuah Sebut saja Filsafat Tentang Satu Tuhan Banyak agama Yang di Indonesia Dikenal dengan Filsafat Perennial Satu perspektif Untuk Melihat Hubungan Antaragama Dan juga Membangun Hubungan Antaragama Nah Al-Jili Yang akan Kita Bicarakan Pada Malam Ini Adalah Seorang Tokoh Yang Sangat Dikenal Karena Dia Memperluas Bahkan Memperdalam Juga Sekaligus Konsep Tentang Insan Kamil Manusia Sempurna Yang sebenarnya Itu sudah Ada Dalam Ibn Arobi Kita Juga Bisa Mendapatkan Pemikiran Ibn Arobi Tentang Insan Kamil Tapi pada Al-Jili Dia Menjadi Sesuatu Yang Kemudian Istilah ini Menjadi Sangat Terkenal Terutama Di dalam Lingkungan Tasawun Jadi Ibn Arobi Itu Mempunyai Suatu Konstruksi Pemikiran Yang Nanti Menjadi Lebih Terkenal Karena Dikomentari Dan Dikritik Atau Diperdalam Oleh Pemikir Yang Lain Misalnya Konsepnya Tentang Wah Datu Wujud Itu adalah Konsep Yang Sangat Kuat Pada Ibn Arobi Walaupun Sudah Ada Juga Pada Sufi Sebelumnya Seperti Al-Halad Dan Sebagainya Tapi Setelah Mendapatkan Komentar Dari Ibn Taimiyah Konsep Wah Datu Wujud Itu Menjadi Sesuatu Yang Banyak Sekali Dibicarakan Dan Bahkan Sampai Ke Indonesia Baik Oke Tidak Mengambil Waktu Banyak Saya Persilahkan Pada Mas Media Untuk Bisa Memberikan Pengantarnya Pada Malam Ini Silahkan Mas Terima kasih Mas Budi Munawar Rahman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Assalatu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaali Wasohdihi Wa Manwalah Bapak Ibu Yang saya Hormati Saya Harap Bapak Ibu Dalam Keadaan Sehat Walafiat Semua Alhamdulillah Saya Tadinya Agak Khawatir Juga Karena Omikron Karena Omikron Merajalela Gitu Tapi Rupanya Alhamdulillah Sampai Pertemuan Ketiga Ini Kita Semua Masih Bisa Bertemu Ya Nah Ini Suara Saya Sudah Agak Jelas Ya Jadi Abdul Karim Aljili Ini Adalah Seorang Sama Yang Sudah Kita Bicarakan Dari Awal Adalah Teolog Dan Sufi Jadi Bukan Bukan Ahli Yang Lain Tapi Memang Dia Teolog Dan Sufi Yang Nanti Menghabiskan Masa Remaja Dan Ininya Dan Karir Kesufiannya Itu Di Yaman Zabid Di Yaman Namanya Abdul Karim Aljili Itu Beberapa Penulis Beliau Itu Mengatakan Bahwa Memang Beliau Lahir Di Kota Jilan Di Bagdad Di Irak Dan Konon Katanya Masih Keturunan Dari Syah Abdul Qadir Jailani Namanya Abdul Karim Aljili Dari Pihak Nenek Jadi Bukan Dari Kakek Tapi Dari Nenek Jadi Ada Keturunan Syah Abdul Qadir Jailani Perempuan Yang Kemudian Melahirkan Apa Namanya Ayah Dari Kakek Dari Abdul Karim Aljili Dari Perempuan Itu Beliau Kalau Menurut Beberapa Catatan Lahir Tahun 1365 Jadi Pertengahan Abad ke-14 Jadi Kalau Ibn Arabi Dan Rumi Itu Tahun 1200 Abad ke-13 Sebelumnya Adalah Al-Ghazali Tahun 1111 Berarti Abad ke-1111 Ya Itu Abad ke-11 1100 Kemudian Apa Namanya Ibn Arabi Yang Di bawahnya Yang Masa Remaja Itu Rumi Lalu 100 tahun Kemudian Adalah Abdul Karim Al-Jili Nah Kayaknya Sampai Tahun 1200 Sampai Masa Ibn Arabi Dari Masa Ghazali Ibn Arabi Itu Belum Ada Tarekat Belum Ada Tarekat Sufi Jadi Apa Namanya Mereka Masih Mendalami Agama Itu Melalui Guru-guru Aja Melalui Guru-guru Nah Tapi Kalau Setahun 1000 Saya kira 1400 Abad ke-15 Itu mulai ada Tarekat-tarekat Tapi Kalau Beberapa catatan Mengatakan Bahwa Pada masa Al-Jili Ini Sudah ada Tarekat Tahun 1200 Akhir Jadi Al-Jili Ini Lahir Di Irak Tapi Nanti Pernah Berangkat Dia ke Kusi India Saya tidak tahu Kusi Sekarang Dia di India Tinggal Itu Beberapa Lama Mungkin Satu Tahun Dan Dia Melihat Ini Melihat Apa Namanya Praktek Tarekat-tarekat Di India Yang Mengandut Paham Wahdatul Wujud Ibn Arabi Wujud Dia Nah Nanti Abdul Karim Al-Jili Ini Waktu Remaja Jadi Berangkat Ke India Melalui Yaman Karena Waktu Remaja Dia 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 Ajak Ayahnya Tinggal Di Yaman Di Zabid Sampai Tua Kemudian Dari Situ Ke India Kemudian Dari Situ Ke Mesir Kemudian Nanti Ke Mekah Dan Di Beberapa Kota Inilah Di Mesir Dan Mekah Itu Al-Jili Menulis Di Win Win Jakarta Namanya Profesor Winasir Ali Saya Kira Bapak Ibu Sudah Familiar Dan Abdul Karim Al-Jili Meninggal Tahun Seribu Sekitar 1326 Jadi 1260-an Sampai 1320-an Jadi Sekitar 60 tahun Sekitar 60 tahun Nah Bapak Ibu Semua Yang saya Hormati Al-Jili Ini Adalah Tokoh Sufi Pada Masanya Dan Dia Disebut Dengan Kutbudin Kutbudin Berarti Poros Agama Jadi Dia Digelari Oleh Murid-muridnya Pada Waktu Itu Sebagai Poros Agama Kutbudin Jadi Saya Kira Berarti Dia Punya Posisi Yang Sangat Tinggi Kalau Al-Gajali Hujatul Islam Kalau Ibn Arabi Syekhul Akbar Muhyiddin Muhyil Hak Ad-Din Sebenarnya Nama Apa Gelarnya Dari Murid-murid Muhyiddin Ibn Arabi Kemudian Kalau Rumi Itu Adalah Apa Khusraw Jadi Tuan Para Penyair Jadi Wali Para Penyair Itu Adalah Rumi Nah Al-Gajali Ini 100 tahun Kemudian Itu Adalah Kutbudin Jadi Karena Itu Tidak Diragukan Lagi Keulamaannya Sebagai Teolog Dan Dia Menulis Kitab Itu Beberapa Ada Banyak Ada 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 Lagi Yang Lain-Lain Yang Saya Tahu Misalnya Gunyatul Murid Fi Adabil Apa Tetapi Yang Paling Terkenal Adalah Yang Kitab Ini Yang Banyak Dikaji Adalah Al-Insanul Kamil Pi Ma'rifatil Awakhir Wal Awail Jadi Insan Kamil Di Dalam Pengetahuan Yang Paling Awal Dan Paling Akhir Yang Tadi Disebut Mas Budi Dia Melanjutkan Tradisi Supistiknya Ibn Arabi Tentang Insan Kamil Dan Memang Saya Telah Saya Baca Itu Dia Menyebut Nama Ibn Arabi Beberapa Kali Dalam Kitab Itu Jadi Boleh Saya Dikatakan Bahwa Dia Murid Intelektual Walaupun Mereka Tidak Pernah Ketemu Nah Bapak Ibu Pertama Apa Namanya Al-Jili Berbicara Tentang Ini Apa Namanya Tentang Kesatuan Penghambaan Jadi Wahdatul Ibadah Kesatuan Penghambaan Jadi Konsep Al-Jili Itu Adalah Bahwa Tuhan Itu Tuhannya Muslim Maksudnya Allah Itu Sudah Berfirman Di dalam Al-Quran Agar Semua Umat Manusia Itu Tunduk Kepada Allah Baik Secara Terpaksa Maupun Secara Sukarela Ya Jadi Tau'an Wa karhan I'tiyah Ayat Quran Itu Dia Menemuti Ayat Quran Datanglah Wahai Kalian Itu Tau'an Wa karhan Dalam Dalam Keadaan Sukarela Atau Terpaksa Lalu Dijawab Oleh Umat Manusia Maka Kami Datang Kepada Tuhan Dalam Keadaan Patuh Nah Jadi Kata Al-Jili Seluruh Peribadatan Umat Manusia Itu Memang Sudah Menjadi Kehendak Allah Allah Yang Memerintahkan Jadi Semuanya Orang Beribadah Apapun Agamanya Tidak Hanya Muslim Itu Memang Mengikuti Hukum Allah Yang Sudah Tidak Bisa Dilawat Itulah Yang Disebut Dengan Kesatuan Ibadah Kesatuan Penghambaan Itu Itu dulu Konsepnya Jadi Dari Situ Nanti Dia Bicara Kesatuan Agama Agama Nah Jadi Kata Al-Jili Tidak Ada Satu Orang Hamba Di Dunia Ini Yang Tidak Menyembah Tuhan Walaupun Penyembah Hanya Dalam Berbagai Macam Bentuk Film Mabohir Dalam Manifestasi Manifestasi Atau Dalam Bentuk Bentuk Yang Berbeda Yang Bermacam Macam Penyembah Itu Memang Sudah Digerakan Magnet Jadi Magnet Magnet Dari Allah Gitu Nah Apa Namanya Kemudian Abdul Karim Jili Ini Dia Banyak Mendiskusikan Berberberber Puluh-puluh Halaman Juga Tentang Konsep Tajali Dan Dia Meneruskan Tajalinya Ibn Arabi Ya Jadi Misalnya Kata Dia Secara Umum Tuhan Itu Bertajali Pertama Melalui Namanya Al-Hadi Yang Memberi Petunjuk Jadi Kalau ada Orang Itu Beribadah Sesuai Dengan Perintah Tuhan Itu Dia Sedang Memanifestasikan Atau Mengaktualisasikan Nama Tuhan Al-Hadi Yang Maha Memberi Petunjuk Nah Yang Kedua Tuhan Juga Ingat Kata Punya Nama Al-Mudil Yang Maha Menyesatkan Jadi Kalau ada Orang Itu Yang Tersesat Dari Jalan Tuhan Itu Sebenarnya Kehendak Tuhan Juga Al-Mudil Yang Maha Menyesatkan Jadi Kalau Tidak Ada Nama Tuhan Al-Mudil Tidak Ada Orang Tersesat Dan Kalau Tidak Ada Orang Yang Tersesat Agamanya Paham Agamanya Syariat Maka Nama Allah Al-Mudil Tidak Akan Aktual Gitu Gitu Ya Jadi Dua-duanya Ini Kehendak Allah Nah Ini Lagi-lagi Sebenarnya Kita lagi Bicara Dalam Konteks Teori Al-Amr At-Takwini Jadi Ini Ibn Arabi Yang Lalu Al-Amr Al-Amr At-Takwini Maksudnya Semua Yang Dikehendaki Oleh Allah Kun Payah Kun Jadi Maka Jadi Kebaikan Keburukan Maksiat Kejahatan Orang Sesat Orang Taat Orang Pinter Orang Rajin Orang Males Semuanya Itu Berasal Dari Allah Karena Allah Yang Maha Mencipta Jadi Dalam Konteks Al-Amr At-Takwini Kata Al-Jili Semua Orang Beribadah Yang Kedua Kalau Ada Orang Tersesat Itu Juga Kehendak Allah Dan Kalau Ada Orang Yang Mendapat Petunjuk Jadi Ibadahnya Sesuai Dengan Syariat Agama Itu Kehendak Allah Jadi Al-Hadi Al-Mudil Nah Karena Itu Nanti Ada Lagi Yang Kedua Al-Munaim Dan Al-Mu'adzib Jadi Allah Itu Maha Pemberi Mijmat Jadi Allah Nanti Memasukkan Orang Kesurga Tetapi Juga Ada Nama Jadi Kata Al-Jiri Nanti Ada Juga Orang Yang Diadab Di Neraka Itu Kehendak Allah Karena Kalau Tidak Ada Yang Diazab Di Neraka Maka Nama Allah Al-Mu'adzib Tidak Aktual Tidak Memanifestasi Nah Lagi-lagi Ini Soalnya Soal Sufistik Soal Sufisme Jadi Bukan Hanya Soal Teologi Ini Soal Spiritualitas Soal Tasawuf Nah Ketika Allah Menciptakan Adam Itu Nabi Adam Kan Mengajak Orang Menyembah Kepada Tuhan Tapi Waktu Itu Cuman Adam Dengan Istrinya Lalu Beranak Pinak Sampai Punya Cucu Ada Mengajarkan Orang Cucu Cucunya Menyembah Kepada Tuhan Nah Setelah Nabi Adam Meninggal Kata Al-Jiri Nanti Pada Masa Itu Ada Sekelompok Orang Yang Sangat Mencintai Nabi Adam Lalu Membuat Patung Membuat Membuat Berhala Adam Dari Batu Jadi Mereka Memahat Memahat Pakai Batu Itu Lalu Mereka Menyembah Patung Itu Karena Mereka Menganggap Bahwa Adam Adalah Kekasih Tuhan Dekat Dengan Tuhan Jadi Kalau Kita Mau Dekat Dengan Tuhan Maka Kita Harus Menyembah Patung Adam Nah Inilah Kata Al-Jiri Cikal Bakal Penyembahan Berhala Jadi Itu Dilakukan Oleh Cicit Adam Gitu Nah Itu Al-Jiri Nggak Ngomong Dimana Tempatnya Dimana Tempatnya Karena Nabi Adam Turun Di India Di Kasmir Lalu Sitihawa Di Sekitar Jajira Arab Di Mekah Dan Itu Tidak Dijelaskan Pokoknya Itulah Cikal Bakal Orang Yang Menyembah Patung Itu Karena Menganggap Bahwa patung Itu adalah Wasilah Atau Mediator Yang menyampaikan Kita kepada Tuhan Nah Apa Jadi Kalau Ditanya Apa yang Menyebabkan Perbedaan Agama-agama Dan syariat Itu Kalau Al-Jiri Tadi Karena Tajali Allah Al-Hadi Dan Al-Mudir Nah Ini Tidak Dibahas oleh Ibn Arabi Kalau Ibn Arabi Tajali Allah Dan Tajali Allah Umum Kalau Ibn Arabi Tajali dua Tajali Ghoibi Tajali Gaib Dan Tajali Syahadah Tajali yang Kelihatan Yang Nampah Hanya itu Aja Lalu Nanti Kata Ibn Arabi Syariat Syariat Dan agama-agama Itu Dia Merupakan Tajali Dari Allah Tapi Ibn Arabi Tidak Membuat Detail Jadi Misalnya Ada Agama-agama Yang Kabur Tidak Terlalu Jelas Ajarannya Ada Agama-agama Yang Sangat Jelas Nah Ibn Arabi Tidak Menjelaskan Tapi Kalau Al-Jili Menjelaskan Nah Al-Jili Kemudian Mengatakan Bahwa Dari Anak Cucu Adam Dari Anak Cucu Adam Ini Tadi Dari Anak Cucu Adam Cicitnya Terus Keturunannya Selain Dari Kelompok Yang Menyembah Patungnya Nabi Adam Dan Cucu Cicitnya Yang Menyembah Allah Berdasarkan Sariat Pada Waktu Itu Umat Manusia Kemudian Terpecah Menjadi Sepuluh Golongan Inilah Sepuluh Golongan Yang Mengikuti Tajalinya Allah Nah Pertama Pertama Kata Al-Jili Adalah Orang-orang Kafir Al-Kufar Nah Menurut Al-Jili Orang Kafir Itu Adalah Ubadullah Hamba Allah Juga Ini Agak Inklusif Ya Al-Jili Jadi Orang Kafir Itu Adalah Hamba Allah Tetapi Mereka Menyembah Allah Min Hay Sudzat Dari Esensinya Zatnya Allah Gitu Jadi Bagi Orang Kafir Tuhan Adalah Hakikat Diri Mereka Karena Itu Mereka Mengingkari Tuhan Dalam Pengertian Personal Jadi Mereka Menolak Tuhan Allah Yahweh Tuhan Bapak Karena Bagi Mereka Tuhan Allah Sudah Mewujud Dalam Diri Mereka Jadi Mereka Sangat Percaya Kepada Diri Mereka Dan Menyembah Diri Mereka Gitu Nah Tapi 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 Ini Interpretasi Al-Jili Jadi Maksud Saya Bahwa Menurut Al-Jili Sebenarnya Mereka Menyembah Diat Allah Kalau Mereka Orang Kafir Memang Tidak Mau Menyembah Allah Dan Tidak Mengakui Allah Jadi Mereka Hanya Percaya Kepada Diri Mereka Sendiri Saya Kira Ini Ciri Khas Dari Eropa Barat Abadranaysan Mas Budi Jadi Saya Selamat Tinggal Di Profesor Saya Punya Anak Dua Saya Tanya Anaknya Ke Masjid Tidak Karena Ibunya Muslim Ke Gereja Tidak Jadi Mereka Percaya Tidak Adanya Tuhan Tidak Kata Profesor Saya Mereka Hanya Percaya Sama Diri Mereka Sendiri Jadi Saya Masih Ingat Jadi Itu Ciri khas Eropa Barat Jadi Mereka Hanya Percaya Diri Mereka Sendiri Nah Itu Kalau Kata Al-Jili Sebenarnya Mereka Hamba Allah Tetapi Mereka Menyembah Allah Dari Dari Esensinya Allah Kalau Orang Beriman Itu Dia Percaya Kepada Tuhan Personal Dengan Cara Melakukan Ucapan Perbuatan Dan Tindakan Itu Kepada Satu Tuhan Tapi Kalau Enggak Nah Orang Kafir Itu Kata Al-Jili Ada Dua Pertama Kaum Kafir Yang Selalu Berbuat Baik Mereka Nanti Akan Mendapat Surga Allah Yaitu Orang Kafir Yang Tidak Pernah Kedatangan Nabi Dan Rasul Jadi Belum Ada Biksa Satu Nabi Yang Kedua Kaum Kafir Yang Senang Berbuat Jahat Mereka Akan Dibalas Allah Dengan Neraka Ini Kata Al-Jili Jadi Orang Kafir Yang Tidak Percaya Tuhan Kaum Ateis Kalau Ada Di Grup Ini Kata Al-Jili Kalau Dia Tidak Pernah Menerima Kabar Tentang Nabi Dan Rasul Itu Tidak Akan Diazab Oleh Tuhan Nah Yang Kedua Kata Al-Jili Adalah Ini Apa Namanya Yang Kedua Adalah At-Toba Iyah Jadi Para Penganut Paham Naturalisme Jadi Apa At-Toba Iyah Jadi Kaum Naturalis Ini Mereka Juga Beragama Karena Kehendak Tajalinya Allah Nah Menurut Al-Jili Mereka Adalah Hamba Allah Namun Mereka Hanya Melihat Empat Tajalinya Allah Yaitu Musim Dingin Musim Panas Musim Kering Dan Musim Hujan Jadi Mereka Beribadah Atau Memuja Keempat Musim Itu Jadi Mereka Mereka Pokoknya Bagi Mereka Tajali Allah Tuhan Tuhan Itu Mereka Pahami Empat Musim Itu Misalnya Musim Dingin Itu Simbol Dari Ilmu Musim Hujan Itu Simbol Adanya Kehidupan Musim Panas Itu Simbol Dari Kehendak Kemudian Musim Kering Itu Simbol Dari Kekuasaan Nah Jadi Mereka Itu Juga Hamba Allah Tetapi Mereka Menyembah Empat Musim Di Alam Ini Yang Ketiga Adalah Al-Falasifah Para Pilusuf Nah Kata Kata Al-Jili Para Pilusuf Ini Hamba Allah Mereka Menyembah Allah Tapi Melalui Tujuh Planet Jadi Saturnus Jupiter Mars Matahari Venus Merkurius Dan Bulan Jadi Menurut Mereka Kaum Naturalis Yang Menyembah Musim Itu Tidak ada Paedahnya Itu Sesat Yang Benar Adalah Menyembah Tuhan Melalui Jalan Bintang Bintang Karena Bintang Bintang Itu Merupakan Penampakan Nama-nama Tuhan Jadi Tajali Nama-nama Tuhan Sendiri Misalnya Misalnya Ar-Rahman Adalah Nama Dari Planet Mars Sementara Ar-Rob Adalah Nama Dari Planet Jupiter Kemudian Al-Wahid Adalah Nama Dari Planet Saturnus Kemudian Ada Al-Wahid Dia Kemudian Al-Qudroh Adalah Nama Planet Dari Mars Kemudian Venus Misalnya Nama Planet Al-Iroda Merkurius Adalah Nama Planet Dari Al-Ilam Jadi Kalau Menyembah Planet Berarti Menyembah Nama-nama Allah Yang Keempat Kata Al-Jili Adalah Para Penyembah Dualisme Jadi Jorwaster Penyembah Cahaya Dan Kegelapan Jadi Apa Namanya Ahriman Dan Ahura Mazda Dalam Studi Agama Agama Jadi Ahura Mazda Adalah Tuhan Cahaya Sementara Ahriman Adalah Tuhan Kegelapan Nah Itu Mereka Adalah Hamba Allah Juga Tapi Mereka Percaya Bahwa Tuhan Terdiri Dari Dua Kekuatan Yaitu Cahaya Dan Kegelapan Kemudian Yang Kelima Adalah Kaum Majusi Mereka Adalah Orang Yang Mengabdi Kepada Allah Tapi Dari Aspek Hadiahnya Yaitu Dengan Cara Menyembah Api Jadi Api Ini Sangat Berkuasa Sekali Di Dunia Ini Apa Yang Tidak Bisa Dihabisi Oleh Api Karena Sangat Berkuasa Di Dunia Ini Maka Mereka Menyembah Api Ini Majusi Dalam Imajinasi Al-Jili Abad ke-14 Jadi Bukan Jorwaster Yang Sekarang Kemudian Yang Ke-6 Adalah Tadi Berapa Kelima Kaum Majusi Kemudian Yang Ke-6 Yang Ke-6 Adalah Apa Ini Tadi Yang Ke-6 Adalah Ad-Dahryun Para Penyembah Waktu Jadi Mereka Disebut Oleh Obadul Wakt Para Penyembah Waktu Jadi Kata Mereka Yang Abadi Di Alam Ini Adalah Waktu Jadi Api Itu Tidak Abadi Jadi Musim Tidak Abadi Tapi Kalau Waktu Itu Abadi Semua Penyakit Yang Kita Alami Nanti Akan Sembuh Seiring Dengan Datangnya Waktu Semua Persoalan Kita Akan Selesai Seiring Dengan Datangnya Waktu Makanya Para Penyembah Waktu Ini Sekarang Membuat Meme Di Medsos Akan Indah Pada Waktunya Itu Itu Ad Ad Dariun Itu Kalau Kata Al-Jili Orang Yang Menyembah Waktu Itu Ada Dalili Dalam Al-Quran Allah Itu Adalah Waktu Jadi Al-Jili Menyebut Mereka Sebagai Kaum Ateis Jadi Mereka Adalah Orang Yang Tidak Percah Caya Kepada Tuhan Personal Jadi Para Penyembah Waktu Yang Ketujuh Adalah Kaum Brahmana Mungkin yang dimaksud kaum Berhamada di sini oleh Al-Jili adalah Para pemeluk agama Hindu di India Yang dulu dia saksikan ketika dia ke India Mereka menyembah Allah Dari sisi wahdaniatnya Keesaannya Jadi kata Al-Jili mereka juga adalah hamba Allah Tapi menyembah Allah dan percaya kepada Allah Dari sisi wahdaniat Nah kemudian yang ke delapan Adalah kaum Yahudi Mereka umatnya Nabi Musa Mereka adalah orang-orang yang Menyembah Allah dari sisi ahadiah Ahadiahnya Kemudian yang kesembilan adalah kaum Nasrani Mereka Orang yang Para pengikut Nabi Isa Yang kemudian mereka punya konsep trinitas Nah yang terakhir Adalah umat Nabi Muhammad Kaum Muslim Nah umat Nabi Muhammad ini sebagaimana Ibn Arabi Adalah umat yang terbaik Dan menurut Al-Jili Kalau umat-umat yang lain itu hanya menyembah Dua tajali Tuhan Tiga tajali Tuhan Empat tajali Tuhan Atau enam tajali Tuhan Nah umat Nabi Muhammad itu dia Menyembah keseluruhan tajali Jadi keseluruhan tajali Tuhan itu Disembah oleh umat Islam Dengan cara dia menyembah Allah Gitu Gitu Nah jadi Kata Al-Jili Allah itu berfirman kan dalam Al-Quran Inna ni anallah La ilaha illa ana Sesungguhnya aku adalah Allah Tiada Tuhan kecuali aku gitu Nah menurut Al-Jili Inniyah ini Inniyah ini Menunjukkan Bahwa Apa sih Bahwa Yang ada Tuhan itu Hanya satu Yaitu dia Maka dia itu Oleh Al-Jili disebut Huwiyah Huwiyah itu adalah Kediaan Tuhan Ya Yang disebut dengan Lafans Huwa Ya Jadi Ana dan Hua Ya Huwiyah adalah Huwiyah adalah Bentuk Yang jelas Dari Inniyahnya Tuhan Gitu Jadi Inniyah itu adalah Tiada Tuhan kecuali aku Menurut Al-Jili Berarti Ana Aku Itulah Dia Tuhan yang hakiki Yang disembah Oleh berbagai macam Sesembahan-sesembahan Umat manusia Jadi Filma gohir Jadi Karena ada konsep Inniyah dan Huwiyah Maka seluruh umat beragama Yang menyembah Berhala Yang menyembah Bintang-bintang Yang menyembah Musim Yang menyembah Manusia Pokoknya Sesembahan apapun Yang disembah oleh Manusia Itu Karena ada Inniyah Tuhan Dan Huwiyah Tuhan Gitu Dialah satu-satunya Sumber Setiap wujud Dialah satu-satunya Sumber Sesembahan manusia Nah ini Ini Inniyah dan Huwiyah Ini sebenarnya Melanjutkan konsep Ibn Arabi Yang dulu Ibn Arabi mengatakan Bahwa Jadi Kalau ulama Biasakan Menafsirkannya Dan Tuhanmu Telah menetapkan Janganlah Kalian menyembah Kecuali Allah Tapi kalau penjelasan Ibn Arabi Dan Tuhanmu Telah menetapkan Apapun yang kamu Sembah Mau menyembah Apa Dan keyakinan Kamu Sama apa Konsepsi kamu Tentang Tuhan Seperti apa Nama Tuhannya Macem-macem Apa Sesungguhnya Kamu hanya Menyembah Allah Karena di dunia ini Hanya Hanya ada Satu Allah Gitu Nah ini Dalam konsep Al-Juri Namanya Inniyah atau Huwiyah Jadi Sesembahan manusia Itu bersumber dari Allah Keyakinan manusia Bersumber dari Allah Karena Allah sendiri Sudah menetapkan Tadi dua hal Pertama Semua manusia itu Akan tunduk Baik terpaksa Maupun sukarela Kepada Allah Yang kedua Karena ada Inniyah Allah Maka Apapun yang disembah oleh manusia Sesungguhnya Dia menyembah Allah Nah Jadi Kesatuan Transiren agama-agama Pada Al-Juri Adalah Pertama pada Kesatuan Ibadah Kedua Pada kesatuan Tujuan Apapun yang disembah oleh manusia Sesungguhnya Menyembah pada Allah Tujuannya Allah Lalu yang ketiga Al-Juri itu menyebut Ini ya Delapan surga Di akhirat nanti Nah ada satu surga Namanya Jannatul Mawahib Surga Anugrah Nah surga Anugrah ini adalah Akbarul Jinan Wa'aw Sa'uha Surga yang paling besar Dan paling luas Di nanti itu Jadi ada Jannatul Na'im Ada Jannatul Firdaus Ada Jannatul An Ada Jannatul Salam Itu Tidak seluas Dan tidak sebesar Surga Anugrah Jannatul Mawahib Nah yang masuk Dalam surga Anugrah ini Kata Al-Jili Bukan karena Akidahnya Bukan karena Amalannya Tapi betul-betul Karena Anugrah Allah Dan di dalam surga Anugrah itu adalah Ada banyak Penganut agama-agama Yang bermacam-macam Ya Jadi bukan hanya Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Aja Di situ Nah jadi Al-Jili melihat Jadi dia bilang Ro'aytu Ro'aytu Kemudian dia juga berkata Bahwa aku melihat Plato Ro'aytu Aplatun Aku melihat Plato Di akhirat itu Dia termasuk punya Derajat kewalian Yang sangat tinggi Padahal selama di dunia Dia disalah-salahkan orang Dikafir-kafirkan orang Tapi nanti di akhirat Dia termasuk Kedalam penghuni surga Kata-kata Al-Jili Nah kemudian juga Kata Al-Jili Aku melihat Di surga Di neraka itu Nanti Ada orang yang Disiksa di api neraka Tapi Abdullu min ahlil jannah Derajatnya lebih Tinggi daripada Penduduk surga Kenapa Kenapa orang yang Disiksa di neraka ini Derajatnya lebih tinggi Karena kata Al-Jili Dia sedang Memanifestasikan Nama Allah Al-Mu'adhib Yang maha menyiksa Jadi Kalau tidak ada Yang disiksa di neraka Maka nama Allah Al-Mu'adhib Tidak aktual Nah karena itu Ada orang yang memang Ditakdirkan Kalau disiksa Tapi derajat spiritualnya Lebih tinggi Daripada penduduk surga Karena itu ketika Dia disiksa Dia tidak merasakan Sakit Sengsara Atau pedih Tapi dia merasakan Ozbun Jadi Ozbun itu Merasakan nikmat Merasakan Sejuk Merasakan minum Yang segar-segar Dan itu Seperti orang Yang kalau Gatal itu Harus digaruk Jadi kalau Gatal itu Tidak digaruk Rasanya tersiksa Jadi ketika dia Diadab oleh Malaikat itu Rasanya seperti Dia menggaruk-garuk Gatal dalam tubuhnya Rasanya nikmat sekali Nah ini kata Kata Al-Jili Ini adalah perkara Yang sangat Asing Dan ini adalah Rahasia yang Sangat aneh Tapi begitulah Kata Al-Jili Ro'a itu Secara spiritual Aku menyaksikan Semua peristiwa Di alam gaib sana Nah saya kira itu Sementara Pengantar saya Mas Budi Jadi kita masih Membincangkan Secara tradisional Pandangan ketiga Sufi ini Pandangan-pandangan Tradisionalnya Jadi nanti Kita berharap Minggu depan Kita akan Mendiskusikan Kontekstualisasinya Dengan sekarang Dengan umat beragama Dengan lintas Agama Dengan dialog Antara agama Jadi perennialisme Dan dialog Antara agama Dan lain-lain Jadi Pada pertemuan ketiga Ini penting Bagi saya Menyajikan Teks-teks asli Dari ketiga Sufi dulu Supaya kita bisa Paham Secara utuh Pemikirannya Demikian Mas Budi Terima kasih Makasih Mas Media Pasti ada yang Banyak hal yang Menarik Yang mungkin Ibu Bapak sekalian Teman-teman Ingin tanya Pada Prof Media Cuma mungkin Saya ingin Minta penjelasan Satu hal Dari Mas Media Tentang Insan Kamil Insan Kamil Sangat terkenal Itu belum Dielaborasi Barangkali Mas Media Bisa Mengelaborasi Apa sih Sebenarnya Insan Kamil Itu ya Ya Konsep Tentang Manusia Sempurna Atau Kalau di tradisi Kristen Dikenal dengan Imago Day Yang ini Ini menjadi Sepertinya Sentral ya Di dalam Tasawuf ya Jalan Tasawuf adalah Untuk mencapai Pada derajat yang paling tinggi Kan Insan Kamil Dan konsep ini Kesehatannya Dari Al-Jili Konsep yang Apa ya Yang Elaboratifnya Dari Al-Jili Walaupun Sudah ada Tentu sebelumnya Di Nah Kalau menurut Siapa itu Orang Jepang Yang Dia kan Menulis Insan Kamil Masetaka Takasita Ya Itu mungkin Pak Yunas Wil Ali Juga Insan Kamil Ini Kalau Menurut Apa namanya Menurut Abdul Karim Al-Jili Itu Dia berangkat Dari konsep Holifah Jadi manusia itu Adalah Holifah Di dunia ini Nah Tetapi Ada Holifah Maknawiah Jadi Holifah Dalam Pengertian Esensial Jadi Al-Jili Menyebutnya Holifah Maknawiah Dan ada Holifah Apa namanya Madhariah Jadi Penampakannya Jadi Insan Kamil Penampakan Jasadnya Penampakan Materinya Apa namanya Manusia Sebagai Jasad Tapi ada Manusia Sebagai Holifah Maknawiah Nah Kalau sejauh Yang saya Pahami Al-Jili Itu Punya Konsep Wahdatus Syuhud Jadi Wahdatus Syuhud Itu adalah Kesatuan Penyaksian Nah Insan Kamil Insan Kamil Persi Al-Jili Itu adalah Orang Yang sudah Berada Pada Makom Wahdatus Syuhud Dia Menyaksikan Allah Pada Semua Ciptaan Allah Jadi Ini Sangat Sangat Teologis Jadi Lagi-lagi Ini konsep Pasauv Jadi Kita Nggak bisa Menariknya Ke ranah Sosial Pokoknya Kalau ranah Sosialnya Orang Yang Banyak Orang Yang Mencintai Manusia Menghormati Orang Menyayangi Orang Menyayangi Alam Semesta Nah Kalau Bagi Ibn Arabi Yang disebut Insan Kamil Itu adalah Tentu saja Bagi Ibn Arabi Dan Al-Jili Insan Kamil Itu adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nah Tapi Kalau Bagi Ibn Arabi Yang disebut Insan Kamil Itu kan Ahlullah Orang Yang Sudah Mengikuti Seluruh Sifat-sifat Dan nama Allah Jadi Makanya Tahol Laku Biakhlak Bilah Kalau kata Ibn Arabi Jadi Berakhlak Kalian dengan Ahlak Allah Ahlak Allah Itu mana Yaitu Yang Asmaul Husna Yang 99 Gitu Jadi Kalau Orang Sudah Mempraktikan Asmaul Husna Yang 99 Itu Yang disebut Insan Kamil Tapi Kalau Kata Al-Jili Insan Kamil Itu Lebih Daripada Itu Yaitu Dia Apa Namanya Sidiaqiyah Dan Syuhudiyah Jadi Sidiaqiyah Itu Apa ya Sidiaqiyah Itu Orang Yang Jujur Di hadapan Allah Dia Berada Pada Makom Yang Lurus Maksudnya Lurus Jujur Yang lurus Jujur Itu berarti Seumur-umur Dia tidak pernah Berbohong Tidak pernah Culas Tidak pernah Berkhianat Kepada dirinya Sendiri Apalagi Kepada Orang lain Karena Sidiaqiyah Ini Efek Dari Syuhudiyah Karena Dia melihat Dimana-mana Ada Allah Jadi Dia melihat Apapun Melihat Allah Jadi Dia Sangat Apa ya Kalau dalam Makomat Itu Dia Ada pada Makom Murokobah Jadi Merasa Diperhatikan Oleh Tuhan Jadi Merasa Diperhatikan Oleh Tuhan Itu Ibarat Ibarat Kalau Orang Pada Makom Ini Kalau dia Mau melakukan Dosa Itu Ibarat Di depannya Itu Dikasih Makanan Yang Beracun Nah Kalau kita Melakukan Dosa Enteng-enteng Aja Karena Kita Tidak Melihat Dosa Itu Sesuatu Yang Beracun Tapi Kalau Orang Yang Pada Makom Ini Ketika Dia Melakukan Dosa Itu Persis Dia Melihat Makan Yang Beracun Karena Itu Kalau Dia Makan Mati Atau Kalau Digambarkan Oleh Burtado Burtohari Itu Orang Yang Berada Di Apartemen Lantai 20 Jadi Kalau Dia Mau Melakukan Dosa Itu Persis Dia Melihat Dia Harus Loncat Kebawah Dan Itu Mustahil Karena Itu Mereka Berusaha Semaksimal Mungkin Tidak Minum Racun Dan Tidak Loncat Dari Lantai 20 Nah Orang Kalau Sudah Bisa Membiasakan Dirinya Menjauhi Dari Maksiat Lalu Kemudian Dia Melihat Penampakan Allah Dimana Lalu Lalu Terutama Kalau Kata Al-Jili Dan Ibn Arabi Terutama Dia Mau Melihat Sifat Rahman Dan Rahim Allah Karena Bagi Mereka Kedua Rahman Dan Rahim Allah Lebih Dominan Daripada Murkanya Jadi Karena Itu Hati Mereka Lembut Pemaah Penyayang Nah Itu Itulah Insan Kamil Kira-kira Begitu Jadi Sidiqiyah Syuhudiyah Khalifah Makna Wiyah Jadi Kalau Khalifah Madhariahnya Itu Kita Jasan Kita Yang Tapi Khalifah Makna Wiyahnya Itu Kesatuan Antara Kebersihan Hati Dengan Perilaku Yang Jujur Lurus Baik Santun Dan Seterusnya Yang saya Pahami Begitu Mas Budi Ini Tata Praktis Karena Kalau Konsep Konsep Rumit Iya Oke Makasih Mas Media Baik Ibu Bapak Silahkan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Boleh Raise hand Atau Menulis Di Kolom Chat Nanti Saya Bacakan Atau Silahkan Bacakan Sudah Ada Disini Ibu Nofi Ratna Silahkan Ibu Nofi Kalau Ada Yang Mau Disampaikan Iya Silahkan Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya Tertarik Dengan Penjelasan Adili Mengenai Orang 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 Yang Menyembah Allah Melalui Bintang Bintang Ya Para Pilusu Nah Apakah Konsep Menyembah Allah Melalui Bintang Bintang Itu Itu Ada Kaitannya Dengan Emanasi Mas Itu yang Pertama Kemudian Yang Kedua Tadi Disebutkan Bahwa Bintang Bintang Itu Merupakan Tajali Dari Sifat Sifat Allah Seperti Misalnya Mars Itu Arahman Nah Saya Penasaran Dari Mana Bisa Dikaitkan Antara Mars Dengan Arahman Itu Demikian Pertanyaan Saya Terima Kasih Ini Berat Ini Pertanyaannya Ya Jadi Tadi Yang Seperti Yang Saya Bilang Kayaknya Itu Adalah Persepsi Al-Jili Aja Ya Maksudnya Begini Bahwa Para Pilusuf Mereka Enggak Sembah Tapi Kegiatan Mereka Ketika Mereka Bicara Tuhan Bicara Alam Ini Sebenarnya Mereka Menyembah Allah Dari Dari Bintang Bintang Itu Jadi Karena Konsep Al-Jili Itu Tadi Dari Awal Yang Dua Itu Pertama Adalah Semua Kita Sedang Menyembah Tuhan Yang Kedua Konsep Tajali Tadi Tajali Al-Hadid Dan Al-Mudil Dan Iniyah Jadi Kemudian Dia Berimajinasi Dulu Waktu Saya Menulis Buku Ini Saya Mencari Dari Mana Itu Sumbernya Abdul Karim Al-Jili Yang Punya Pandangan Begitu Nah Kayaknya Dugaan Saya Setelah Saya Diskusi Dengan Banyak Orang Dengan Pembimbing Saya Kayaknya Dia Membaca Buku Sahrastani Al-Milal Wanihal Itulah Buku Yang Paling Populer Pada Waktu Itu Yang Udah Sampai Ketangan Al-Jili Jadi Tidak Ada Penjelasan Al-Jili Ketemu Dengan Filosof Yahudi Dengan Filosof Mungkin Di India Dia Ketemu Dengan Teolog Hindu Mungkin Tapi Tidak Tidak Catatan Catatan Al-Jili Sangat Minim Sangat Minim Sekali Beda Dengan Ibn Arabi Ibn Arabi Sangat Lengkap Tapi Al-Jili Catatannya Sangat Minim Para Peneliti Al-Jili Sangat Sedikit Hanya Tiga Atau Empat Orang Saya Sudah Sudah Berusaha Menelusuri Dari Mana Dia Mengatakan Kalau Jupiter Itu Itu Seperti Spekulasi Spekulasi Teologis Jadi Saya Tidak Bisa Jawab Itu Jadi Dari Mana Apakah Dia Meneliti Planet Pada Waktu Itu Planet Mars Penuh Dengan Kasih Sayang Sehingga Namanya Arrohman Itu Bahkan Sekarang Yang Resi Bintang Bintang Yang Scorpio Yang Apa Itu Itu Mirip Sekarang Tapi 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 Al-Jili Pasti Tidak Menganut Paham Emanasi Enggak Jadi Itu Tidak ada Hubungannya Dengan Emanasi Bu Ya Jadi Kan Emanasi Itu Allah Kemudian Dari Allah Ada Akal Pertama Lalu Ada Akal Kedua Akal Ketiga Itu Akal Pertama Itu Adalah Pikirannya Allah Akal Kedua Adalah Ini Apa Namanya Apa Akal Kedua Intelligent Atau Apa Akal Pertama Intellect Lalu Akal Tiga Adalah Bintang 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 Nama Nama Bintang Dan Terus Sampai Jadi Alam Materi Saya Saya Mungkin Juga Tapi Ini kan Kitab Insan Kami Dua Jilid Saya Sudah Baca Semua Jadi Selama Riset Saya Selama Tiga Tahun Saya Baca Ibn Jadi Al-Jili Ini Dia Lebih Banyak Ngomongin Tajali Tajali Sebenarnya Emanasi Juga Tapi Pada Level Agama Emanasi Allah Menghasilkan Sepuluh Agama Kira-kira Begitu Baik Terima kasih Mas Ya Terima kasih Mas Silahkan Pak Andi Oke Makasih Mas Budi Dan Prof Malam Prof Selamat Malam Andi Saya lagi Di jalan Jadi Pertanyaan saya Gini Ini kan Dari tiga Seri yang saya ikuti Menarik Filsuf Ini Secara subyektif Mereka Tetap Sebagai teolog Sehingga Tetap Basisnya Adalah teologi Islam Sebagai Adalahan terbaik Dan terbenar Tapi Di sisi lain Mereka Membuka diri Terhadap Kebenaran yang lain Tapi Kalau saya Lihat Periodonya Mereka Ini Adalah Di periode-periode Di mana Islam itu Mulai Redup Kalau saya Al-Jili ini Saya lihat 1300 Di mana Golden Age Dari Islam sendiri Kejayaan Islam sendiri Mulai redup Apakah Orang-orang ini Yang mencari Solusi terhadap Jadi Semacam Ada Apa ya Saya percaya Saya gini Kondisi objektif Apakah yang menyebabkan Si Al-Jili ini Mencari ide-ide Pemikiran-pemikiran Seperti ini Mengapa Dia harus mencari Keluar Bahwa Peradapan lain Atau dengan agamanya lain Itu adalah Sebuah kebenaran juga Apakah Jadi saya berpikir Apakah Karena beliau melihat Saat itu Islam mulai merdut Kemudian Peradapan lain Mulai berkembang Kalau tidak salah Itu kan Balsa Mongol Juga mulai menyerbu Mulai bangkit Segala macam Sehingga dia memberikan Sebuah pemikiran Atau solusi Seperti itu Itu Apa namanya Pertanyaan saya Prof itu Terima kasih Prof Terima kasih Mungkin Mas Budi Mau menjawab dulu Itu situasi Abad 12 Abad 13 Abad 14 Itu kan terakhir Perang Salib Tahun 1200 Tahun 1000 Sampai 1200 Dua abad itu Nah Kalau saya Melihat Ibn Arabi Ibn Arabi Dan Al-Jili Ini Kalau saya Ini murni Persentuhan mereka Dengan dunia Teologi Dan filsafat Jadi Kalau Ibn Arabi Membaca Filsafat Yahudi Lalu membaca Plotinus Misalnya Saya yakin Ibn Arabi Baca Plotinus Malah dia juga Membaca Ini Siapa itu Sangkara Filsafat Hindu Karena Dalam putuat Dia menyebut Nama Sangkara Itu Itu Menurut saya Ajib Sangkara Dalam pusu Dalam pusu Atau dalam putuat Itu menyebut Sangkara Kemudian Abdul Karim Al-Jili Juga ini Ke India Saya yakin Dia juga Menyaksikan Praktek-praktek Teologi Orang Hindu Sehingga Dia menyebut Juga disini Al-Baro Himah Para pengalut Agama Brahmana Jadi Saya Tidak terlalu Yakin Kalau Mereka Dipengaruhi Oleh Zaid Geis Semangat Jamannya Pada masa itu Kalau Kalau menurut saya Ini Apa namanya Rumusan-rumusannya Sangat Teologis Dan filosofis Itu Mirip dengan Al-Ghazali Ketika Perang Salib Itu Tidak terpengaruh Apa-apa Dia tetap Nulis Ihya Ulumudim Yang isinya Sabar Tawakal Ikhlas Jadi Bayangkan Al-Ghazali Nulis Ihya Itu Padahal Lagi berkecamuk Perang Perang Salib Tidak terpengaruh Jadi Jadi Begini Saya Pandi Saya sebagai peneliti Itu Kan mencari Hubungan-hubungan Korelasi-korelasi Kalau dalam teks Jadi Teks Lalu saya mencari Teks-teks yang lain Yang berhubungan Intertext Saya tidak menemukan Jadi Saya tidak bisa Langsung Membuat kesimpulan Kecuali Kalau ada kata-kata Spanyol Al-Ghazali Itu menyebut Nama Spanyol Al-Ghazali Menyebut Nama Ini Nama Apa Namanya Nama Atau Al-Ghazali Itu membuat catatan Tentang Bagaimana Mongol Misalnya Pada waktu itu Atau Bagaimana Islam Sudah terdesak Misalnya pada waktu itu Nah itu Jelas Itu ada sumber Yang eksplisit Nah karena Tidak ada catatan ini Maka saya mengandalkan Kepada para orientalis Barat yang mengkaji Al-Ghazali Nah itu mereka Hanya mengatakan Bahwa Al-Ghazali Adalah masuk Dalam lingkaran Teologis Dan filosofis Yang Masih ada Sisa-sisanya Pada waktu itu Dari keemasan Bagdad dan Spanyol Bagdad kan Tahun 900 900 ribu Itu Sisa-sisa Sisa-sisa Ilmu pengetahuan Dan filsafat itu Masih bisa dirasakan Oleh Al-Ghazali Nah Saya tidak tahu persis Kalau Philip Hiti History of Arab Tahun 1250 Kalau gak salah Tahun 1270 Abad 13 Itu mulai terjadi Penerjemahan Besar-besaran Tekst-tekst Arab Kebahasa Latin Tapi itu terjadi Di Spanyol Di Eropa Di Eropa Selatan Saya tidak tahu Hubungannya dengan Al-Ghazali Jadi saya tidak bisa Pastikan Saya tidak bisa Pastikan Apakah Karena gini Wawasan terbuka Itu bukan hanya Al-Ghazali Jadi tahun 800 Tahun 900 Para filosof muslim Sudah mengakui Filsafat Dan agama-agama lain Kalau kita baca Renaissance Islam Siapa itu Yang diterbitkan Mizan itu Itu jelas Kalau kita baca Buku-buku Philip Hiti Buku-buku Tentang Bagaimana Islam masa Bagdad Dan Islam masa Spanyol Itu Mereka sudah Sudah liberal Sudah sekuler Gitu loh Maksudnya Jadi Tidak ada Tidak ada Urusannya dengan Keterdasarkan Islam Gitu Gitu Mudah-mudahan Pak Andi Tidak puas Ke jawaban saya Ya Cukup Prof Terima kasih Pak Andi Pak Andi dan Mas Media Di kolom Kalau tidak ada lagi Yang resen Di kolom chat Ada Mungkin Pak Henry Silahkan Pak Henry Kalau mau bicara Atau saya bacakan Terima kasih Pak Budi Ya Silahkan Silahkan Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof Waalaikumsalam Rekan-rekan semuanya Terima kasih Berlimpah Prof Untuk Presentasinya Sungguh Mencerahkan Prof itu Pertanyaan saya Sebetulnya sudah jelas Dalam Kolom Chat itu Itu berkaitan dengan Konsep Dari Gasali Tentang Manusia Yang saya pernah Baca itu Dan saya masih ingat Bahwa Menurut Al-Gasali Itu ada tiga unsur Yang menyatu Dalam diri manusia Itu unsur Setan Binatang Dan Malekat Manusia Yang utuh Itu Kalau memang Ketiga unsur Itu Sungguh Menyatu Dan Mengendalikan Seseorang Yang dinamakan Manusia Itu Tadi juga Dalam presentasinya Prof Menyinggung Soal Sejarah Pemikiran Arjili Tadi juga Disinggung Soal Gasali Yang hidup Satu Satu Atau Dua Abad Sebelum Arjili Tadi Maka Pertanyaan saya Apakah ada hubungannya Konsep manusia Dari Al-Gasali Dengan Konsep Isan Kamil Dari Arjili Ini Mohon Penjelasannya Prof Terima kasih Ya Kalau Berhubungan Pasti Berhubungan Karena Ibn Arabi Sendiri Sebenarnya Mengutip Ihya Ulumudin Mengutip Ghazali Futuhat Makhiyah Itu Mengutip Ghazali Kemudian Saya juga yakin Bahwa Al-Gasali Itu kan Dia ulama besar Dia membaca Banyak kitab Termasuk Ghazali Nah tapi Mungkin Insan kamilnya Al-Gasali Itu adalah Sosok manusia Yang Dia sudah Melampaui setan Beyond Itu kan Ada malaikat Binatang Setan Mungkin Apa namanya Tapi Ini Sebenarnya kan Terminologi Tasawuf Jadi Insan kamil Menurut Tasawuf Itu berbeda Dengan Insan kamil Dalam rumusan Kita sekarang Jadi ya Pokoknya Manusia sempurna Itu adalah Manusia yang Bisa Memanifestasikan Nama-nama Dan sifat Tuhan Dan Nabi Muhammad Gitu aja Sudah Gitu Jadi Dan Berarti kan Mereka yang Menjauhi setan Yang bisa Mengalahkan setan Dalam Bibinya Nah Al-Ghazali itu kan Membuat satu Pembahasan Namanya Al-Muhlikat Hal-hal yang Menghancurkan Itu termasuk Dalamnya adalah Amrodul Kulu Penyakit-penyakit hati Al-Ghazali itu ya Penyakit hati itu Satu Satu jilid itu Penyakit hati itu Itu jadi bagian Dari pembahasan Al-Ghazali itu Nah Ya insan kamil itu ya Kalau Al-Jili ya Udah lewat dari Amrodul Kulu Gitu Orang yang udah Melampaui Amrodul Kulu Penyakit hati Penyakit hati itu kan Misalnya hasud ya Hasud itu Tidak senang Kalau melihat orang lain Gak senang Itu hasud Kalau Ujub itu Jadi Ujub itu Artinya Dia terheran-heran Kepada kehebatan dirinya Saya hebat banget ya Jadi saya merasa Hebat banget gitu loh Nah Adek kandungnya Ujub itu Takabur Takabur itu merasa Lebih besar dari orang lain Jadi saya lebih besar Dari orang lain Jadi Ujub takaburnya Adek akan nih Jadi Merasa hebat Dia terkagum-kabung Kepada dirinya Lalu merasa Lebih hebat dari orang lain Itu penyakit hati tuh Lalu ada lagi Sumah Sumah itu Sumah dengan Ria Adek kakak Sumah dengan Ria itu adalah pamer Kalau Sumah Ngomong-ngomongin Kebaikan kebaikan-kebaikan kita sendiri Saya Saya Wah pokoknya saya Wah kalau gak ada saya Itu gak jadi itu Itu saya Saya Pokoknya saya aja Kalau ngobrol tuh dengan orang itu Sayanya Sampai seratus kali disebut saya 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 Wah kalau gak ada saya itu Gak mungkin kamu ini Wah itu Sumah itu Nah ini penyakit hati Itu yang mau dihabisi oleh Al-Ghazali Nah ya Insan Kamil tentu saja Orang yang udah melewati ini Tapi 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 pertanyaan saya Apa ada Insan Kamil ya Selain Nabi Muhammad Apa ada Insan Kamil gitu Maksud saya Umat manusia Ini juga yang bertanya seperti itu Iya apa ada Insan Kamil tuh Saya kira para Para sufi juga sama begitu Kadang-kadang kan suka Saya Saya Kemarin ada orang tuh Ada orang tuh Yang sakitnya itu udah Berobat ke 50 dokter Gak sembuh-sembuh Datang ke saya Saya kasih air sembuh Nah itu Ya Kita tidak tahu ya Apakah itu Ijah ujub Atau itu dia Mensyukurin imat Allah Tapi Tapi saya sering datang ke kiai Begitu Kiai tarekat Sama aja Saya sering datang Ke kiai-kiai Ke ulama-ulama Seringnya Saya 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 Gitu Jadi Insan Kamil ini Hanya Mudah diomongkan Apa Apa mudah itu Itu Pak Hendrik ya Jadi kita jadi Kayak pengajian ini Saya minta sedikit Prof waktunya Ya Saya teringat Analogi Manusia Dari Gasali Juga itu Bahwa Manusia itu Seperti Apa ya Seperti Sebuah kota Dimana Yang menjadi Raja Dalam kota itu Adalah Hati itu Yaitu Kalbu Tadi ketika Mendengar Presentasi Prof Mengenai Insan Kamil Saya sempat Berpikir Bahwa Oh mungkin Insan Kamil Yang dimaksudkan itu Adalah manusia Yang sungguh Dikuasai Atau dikendalikan oleh Oleh hatinya itu Atau Kalbu itu Seperti itu Prof Tadi saya sempat berpikir Begitu Ya Kalau Bayangan saya Sederhana aja Pak Hendrik Gini Kalau Kalau secara spiritual Insan Kamil Itu mungkin Orang Yang Apa namanya Kualitas Spiritualitasnya Lebih dominan Daripada Aspek materinya Dalam tubuhnya Jadi Aspek materinya Atau hawa nafsunya Itu resesif Yang dominan Adalah aspek Spiritualitasnya Mungkin itu Kalau menurut saya Makanya Kalau dalam Al-Quran itu Ada ayat Malaikat itu Pada Ramadan Pada bulan Ramadan Itu kan turun Ya Turun Nanti Turun Sepertiga malam Lalu nanti Dia naik lagi Ya Surat Inna Angzal Nafi 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 Jadi Malaikat turun Ke alam bumi ini Lalu nanti dia Menjelang subuh Naik lagi ke atas Bagaimana mungkin itu Apa namanya Jutaan kilometer Itu bisa ditempu Dalam waktu sekejap Ya Karena malaikat itu kan Makhluk ruhani Makhluk spiritual Nah Orang kalau Apa namanya Kualitas spiritualnya Resesif Dan Aspek materinya itu Kualitas spiritualnya Dominan Aspek materinya Resesif Saya kira akan Seperti itu Jadi dia Akan Ini kan Akan Sesuai dengan Hadis Nabi itu Ya itu tadi Kalau dia berbicara Dia berbicara Meminjam lidah Allah Kalau dia berlari Atau berjalan Kakinya kaki Tuhan Kalau dia memegang Tangan-tangan Tangan Tuhan Itulah konsep Wali dalam Islam Atau orang suci Ya gitu Kira-kira Terima kasih banyak Tapi bertemu Di rangku Rangku Lidah Ya terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Tuh Hendrik Saya lanjutkan Dalam chat dulu ya Mas Media Ini ada Dari Pak Bayu MH Apa perbedaan Paling mendasar Dari filsafat Ketuhanan Al-Jili Dengan Ibnu Arobi Dan Rumi Nah perbedaannya Apa itu Tiga yang dibahas Kalau menurut saya Perbedaannya Di dalam Cara menuliskannya Ya Ya sebenarnya Saksinya sama Sama semua Mereka ngomongin Tajali Tiga-tiganya Dan isinya sama Mereka ngomong Rahmat Tuhan Tiga-tiganya Rahmat Tuhan Isinya sama Padahal mereka Tiga-tiga ini Maksudnya Tidak saling berguru Tidak Itu yang Dibahas oleh William Citik Dan Hamid Dabashi Kenapa kok Ibn Arabi dan Rumi Itu ada banyak Sekali kesamaan Padahal mereka Tidak ketemu Dan tidak berguru Satu sama lain Dan Dan radarnya beda Yang satu radar Afrika Utara Afrika Barat Sepanyol Yang satu Persia Tapi itu ada Banyak sekali Kesamaannya loh Gitu Persis sama itu Jadi menurut saya Mungkin perbedaannya Pada cara mereka Mengungkapkan Kalau Al-Jil Dengan Ibn Arabi Itu Jelimet Rumit Bahasanya itu Rumit Tapi kalau Rumi kan dia Dengan sair-sair Yang indah Dulu Dulu Waktu Mengambil pilihan Tiga Tokoh ini Apa Yang menginspirasikan Mas Ya karena Kalau bicara Kesatuan Transiden Agama-agama Baik Sarjana Barat Maupun Sarjana Muslim Selalu mengutip Ibn Arabi Rumi Al-Jili jarang Al-Jili jarang Kecuali beberapa Sarjana Saya mau penasaran Karena Ada tiga kelompok besar Yang mereka berdebat Saya mau penasaran Saya Kaji mereka Ya Ada lagi Yang baik Ini ada Masih ada dua Yang Raise hands Silahkan Pak Kunrat Baik Terima kasih Mas Budi Per media Pertama Itu tentang Apa Kisah tadi itu Ya bahwa Ada orang Yang disiksa Di dalam Raka Padahal Dia punya Kualitas Spiritual Meledih Alisurga Seperti itu Tadi Saya ingin Pertanyaan Implikasi Etis Dari Persepsi Ini Artinya Sama saja Kita mau Ibadah Mau tidak Kita juga Tidak tahu Apakah Nanti masuk Surga Atau Masuk Neraka Tuhan 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 harus Membuktikan Bahwa Dia Ada Sang Maha Penyiksa Jadi Harus Ada Orang Yang Disiksa Untuk Membuktikan Bahwa Nama Itu Betul Jadi Semacam Apa Itu Implikasi Logis Dari Apa Disampaikan Oleh Prof Media Tadi Itu Satu Yang Terdua Saya Jadi Ingat Tentang Tulisannya Weber Tentang Etika Protestan Dan Kapitalisme Itu Dia Merefer Kepada Tekologinya Calvin Kita Tidak Tau Tapi Ada Karakter-karakter Tentu Diantara Orang-orang Selamat Yang Bisa Kita Tiru Kemudian Kita Emulasi Dalam Hidup Ini Dan Mudah-mudahan Kita Mirip Dengan Hidup Orang Yang Selamat Maka Kita Ber Selamat Jadi Saya Lihat Agak Bingung Juga Di Satu Sisi Ada Semacam Keberserahan Diri Yang Sedemikian Mendalam Tapi Di Sisi Lain Juga Ada Upaya Sebetulnya Tuhan Selamatkan Tapi Kita Semua Selamat Tuhan Tidak Terbukti Sebagai Yang Maha Semua Jadi Susah Juga Terima kasih Terima kasih Pak Kunrat Terima kasih Pak Kunrat Terima kasih Kitab suci Kitab suci Kitab suci itu Mengatakan Begitu Termasuk Kasih sayang Tuhan Dekat kepada orang-orang Yang suka berbuat baik Inna rahmatullah Karibun Minal Musimim Jadi Kasih sayang Allah Atau rahmat Allah Itu Ya sebenarnya Akan sangat dekat Kepada orang-orang Yang suka berbuat baik Walaupun Ini tidak pasti Yang tadi Pak Kunrat Sampaikan Tidak pasti juga Ya Karena nanti Dalam teologi suni Abad pertengahan Itu ada Pandangan Bahwa Tuhan itu Punya hak Untuk Menyiksa Orang baik Dan Memasukkan Ke Surga Orang jahat Itu Abu Hassan Al-Asari Al-Baqillani Al-Ghazali Itu juga Membahas itu Ini yang lagi Saya tulis sekarang Jadi Jadi Tuhan itu Dia Tidak bisa disebut Zolim Kalau dia tidak Menepati janjinya Tidak bisa disebut Jahat Kalau dia Menyiksa Orang yang baik Nah tapi Itu kan Kekecualian Kekecualian Itu Umumnya Jalurnya adalah Jalur agama Jalur perintah agama Nah makanya tadi Al-Jili mengatakan Ini adalah Rahasia Yang rumit Dan perkara Yang asing Jadi ini Perkara yang sangat rumit Dan asing Tapi ada Gitu loh Orang yang Oleh Tuhan Disiksa Nanti di neraka Padahal dia suka Berbuat baik Gitu Nah itu Sebenarnya itu kan gini Kalau menurut saya Sebenarnya itu permainan Kata-kata Dan logika Dari ulama-ulama Abad pertengahan Yang ingin Menunjukkan Bahwa Tuhan Sebenarnya Tidak bisa Diikat-ikat Oleh Ikatan Oleh persepsi Oleh Intelektualisasi Manusia Jadi Tuhan Dia maha kuasa Karena dalam kitab suci Ada banyak sekali Ayat yang mengatakan Tuhan itu berkuasa Atas segala sesuatunya Nah lalu dari situlah Mereka punya imajinasi Tapi Tapi Tuhan sendiri Mengatakan Surga Tuhan Rahmat Tuhan Itu dekat kepada orang Yang menjalankan Perintah Tuhan Dan dekat kepada orang Yang banyak Berbuat baik Jadi itu Kira-kira Standar premiumnya Itu Pak Standar Kira-kira gitu Ya Kalau kita pakai ini Tidak selamat juga Ya udahlah Tapi 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 bagi Aljili Walaupun nanti disana Ternyata gak selamat juga Rasanya nikmat tadi Sebagaimana saya jelaskan tadi Itu Kayaknya baru Aljili Yang menjelaskan itu Lama abad pertengahan itu Yang mengatakan Disiksa di neraka Rasanya nikmat Ya itu Ya gitu Pak ya Kalau boleh Mas Budi Saya follow up sedikit aja Ya ya Silahkan silahkan Jadi ini Saya teringat kembali Dengan kuliah Prof media minggu lalu Tentang bahwa Secara agama Atas syariah Itu kan Baik Rumi Ataupun Ibn Arabi Itu kan Bahkan punya Kualifikasi Di bidang Fikih kan Ya Saya jadi ingin Bertanya Di satu sisi Mereka adalah Orang-orang yang Punya Kualifikasi Seperti itu Di sisi lain juga Mereka sudah mencapai Tahap evolusi Yang selanjutnya Yalah Level spiritual Yang lebih tinggi Pertanyaan saya itu Bagaimana ya Artikulasi 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 Dari Dua kualitas ini Di dalam Pemikiran-pemikiran Fikah mereka Karena kalau Fikah itu kan jelas-jelas Sangat fisikal Maksudnya Artikulasi Apa Pak Ya maksud saya Pendapat-pendapat Mereka itu Seperti apa Karena kan mereka Di satu sisi Mereka sangat Yakin dengan Dua hal yang berbeda Ini Di satu sisi Syariah itu kan Sangat Empirik Sangat positif Di sisi lain Yang sifatnya Intuitif Dan segala macam Itu ada dunia Yang berbeda Jadi Mereka memang Menulis Dan mengartikulasinya Secara berbeda Pak Jadi ketika Ngomong Fikih Ketika ngomong Hukum Hukum agama Mereka ketat itu Pokoknya ketat itu Mereka ngomong Hukum agama itu Tapi nanti ketika Ngomong aspek ini Ihsan Ngomong aspek Supisme Nah ini disini Ada hal-hal Yang aneh-aneh Jadi Malah kalau Ibn Arabi kan jelas Dia salah satu Ulama yang Berhasil Menjelaskan Dengan gamblang Tentang Pertentangan Antara Transcendensi Dan imanensi Tuhan Tanzih Dan tasbih Itu Ibn Arabi Jadi Tuhan itu Jauh Tidak dikenal Tidak serupa dengan Makhluk Pokoknya dia sama sekali Tidak sama dengan Makhluk Tidak bisa diimajinasikan Tidak bisa dipersepsi Tidak bisa diintelektualisasi Tapi pada saat yang sama Dia juga kemudian memperkenalkan dirinya Dan dia imanen bersama kita Nah ini Penjelasan ini Menurut saya penjelasan ini Tidak bisa dijelaskan oleh Fikih Fikih atau hukum agama Mungkin tergantung Mungkin tergantung audiennya Pak Ketika dia Ngajar Kepada orang-orang Awam Jadi dia hanya Ajarkan yang Fikih-fikih aja dulu Nanti ketika Murid-muridnya Sudah pada level Yang tinggi Dia akan ajarkan Yang ini Kayaknya Begitu Pak Kayaknya Karena Karena kitab suci sendiri Begitu isinya dua Tadi yang saya bilang Al-Jam'u Benal-A'ad Tuhan sendiri begitu Jadi gimana tuh ya Apa namanya tuh Ambigu atau paradoks gitu Nah akhirnya Akhirnya melahirkan Para pembaca kitab suci Yang sama-sama Ambigu dan paradoks Gitu Jadi kita ini Pembaca kitab suci Ini sebenarnya Korban dari Ambiguitas Dan paradoksitas Kitab suci Gitu Akhirnya pandangan kita Begini ya Kadang-kadang galak Ya kadang-kadang Sangat lembut Gitu Gitu Pak Kudrat ya Terima kasih Yang menarik Mas media Dan itu Sesuatu yang Melampaui Secara berpikirnya Orang Arab ya Secara berpikir yang Dualistik Dualisme Ya Jadi orang Orang Arab tuh kan Berpikirnya Kata Abid Jabiri Kan selalu Dualistik Jadi langit Dan bumi Baik dan buruk Laki-laki Dan perempuan Hitam dan putih Gitu Nah kata Abid Jabiri Ini salah satu Penyebab Kemandekan Arab Karena Terlalu berpikir Dualistik Dan itu kemudian Ada dalam Al-Quran Sebenarnya Tapi Ada banyak ayat-ayat Ada ribuan ayat Yang lain Yang Beyond Dualisme ini Gitu Kata Jabiri Nah lalu Kata Jabiri Mari kita tinggalkan Berpikir Dualistik ini Karena ini Terlalu ini Gitu Betul Betul Pak Budina Lalu kemudian Karen Armstrong Dengan bukunya yang terbaru Itu juga Menunjukkan aspek lain Dari kitab suci The lost art of scripture Itu Ya Ya Oke Makasih Mas Media Ini ada banyak yang Makin malam Makin banyak nih Yang mau tanya Ini ada Masih ada empat Oke Silahkan 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 Pak Pak Apik Ya Makasih Maaf suara saya Kurang bagus Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Makasih Prof Media Materinya makin Asik nih Ya Pertanyaan saya Singkat Ya Dua Mudah-mudahan Bisa dapat Pencerahan Dari Prof Medit Dari awal Sampai malam ini Pertemuan ketiga Ada Dua Kata kuncian Sangat bagus Saya mohon penjelasan Tentang Wahdatul Wujud Ya Ibn Arabi Kemudian Al-Jili Ya Mungkin Bisa Ini Diberi penjelasan Bagaimana Perbandingannya Versi Ibn Arabi Al-Jili Dengan Al-Halaj Al-Jil Al-Halaj Pernah Menyebutkan Yang ini Terkait Pendatul Wujud Terus yang kedua Tentang Insan Kamil Ya Saya Pernah melihat Ada judul Buku Insan Kamil Yang ditulis Imam Khomeini Kalau tidak Nah mungkin Prof juga Bisa Memberikan Sedikit Penjelasan Perbandingan Antara versi Al-Jili Dengan Imam Khomeini Siapa tahu Pernah Mendalami Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mungkin disambung Dengan pertanyaan lain Pak Mas Budi Ada banyak Pertanyaannya Mas Nurudin Silahkan Mas Nurudin Terima kasih Terima kasih Atas kesempatannya Prof Menarik sekali Penjelasannya Menurut saya Ada beberapa hal Yang ingin saya tanya Diterkait dengan Kamil Kalau Saya baca Itu Suhrawardi Itu kan Memberikan contoh Siapa Perfect Man Atau Insan Kamil Katanya Salah satunya Plato Itu Insan Kamil Dia sendiri Insan Kamil Katanya Ada juga Yang kalau penulis India Mengatakan Akbar Itu adalah Insan Kamil Saya ingin tanya Apakah Dalam yang Al-Jili Ataupun Ibn Harupi Itu juga Ada contohnya Karena kalau Suhrawardi Contohnya itu Plato Insan Kamil Itu Apakah Ada contohnya Dalam Yang lain Yang kedua Terkait dengan Soal Surga Dan neraka Apakah Itu ada Kaitannya Dengan Ide nya Robiah Al-Adawiyah Kan mengatakan Kalau kamu Dimasukkan neraka Gimana Ya gak apa-apa Kan saya ridho Masuk neraka Yang penting Saya ridho Atas keputusan Tuhan Apakah itu Mempengaruhi Tadi Al-Jili Semacam itu Jadi Konsep ridho Jadi gak apa-apa Saya mau dikasihkan Misalnya diutak-ucak Mau di Apapain Juga gak apa-apa Makhluk Apa itu Ada pengaruh Juga di Robiah Mungkin yang Terakhir Kalau gak salah Di Al-Jili Itu katanya Di Buku itu Dikatakan Dia bisa menggabungkan Antara Kodariah Dan Jabariah Saya mau Menjelaskan Yang lebih Bagaimana Cara menggabungkan Antara Kodariah Mungkin dijawab aja Dulu deh Ya Tentu Enggak semua Bisa saya jawab Karena Saya akan juga Terbatas Pengetahuannya Jadi saya Enggak Enggak terlalu Paham soal Surawardi Misalnya gitu Kalau setahu saya Kalau Ibn Arabi Itu menyebut Insya kami Hanya Nabi Muhammad Selainnya Saya gak tahu Kalau Al-Jili Saya gak tahu Dia menyebut Nama Saya gak tahu Jadi saya gak tahu Dia menyebut Nama siapa Insan kamil Itu Para wali Itu kan Insan kamil Iya Kalau Pokoknya ya Mereka kan Banyak ngomongin Konsep Visualnya ya Jadi pokoknya Yang Memanifestasikan Tajali Allah Secara sempurna Itu insan kamil Nah kalau Ibn Arabi Ya Nabi Muhammad Kalau Al-Jili Enggak Dia gak menyebut Nama Saya tidak tahu Sejauh Sejauh Bacaan saya Dia gak menyebut Nama Saya tidak tahu Mungkin Bapak Ibu Ada yang bisa Menemukan Dia menyebut Nama Hanya Hanya memang Ketika Bicara soal Neraka Jadi kan Al-Jili itu Melanjutkan Paham Ibn Arabi Bahwa Siksa neraka Tidak kekal Kholidina Fiha Abadah Itu gak ada Jadi yang kekal itu Nerakanya Bukan siksanya Nah pada Pembahasan neraka Neraka inilah Kemudian Ibn Al-Jili Ngomong Tadi Ya Mungkin juga Mungkin Dia Bukan mungkin Saya kira Mungkin pasti juga Dia mendengar Kisah Robiyah Ladawiyah Tapi pada Pada intinya Kan begini Para sufi Ini kan Orang yang Sudah Dalam-dalam Aspek ini Aspek tasawufnya Tidak terikat lagi Dengan Yang formal Lahiriah Karena itu Omongan-omongannya Tadi mana Wiyah Jadi gak apa-apa Saya disiksa neraka Weng enak kok Kalau Allah Rido Saya disiksa neraka Gak apa-apa Gitu kan Itu kan Berarti dia udah Bion yang Lahiriah Dan formal Nah jadi Apa Kalau Kalau Al-Jili Mengatakan Katanya Sudah menggabungkan Antara Kodariah Dan Jabariah Itu juga Saya baru Baru dengar ini ya Apa ada di buku saya Saya gak tahu Jadi Balik lagi Kalau Ibn Arabi Itu adalah Ini Konsep tadi Konsep Al-Jam'u Bainal-Adat Antara Tanzih dan Tasbih Jadi Kalau kamu Hanya melihat Tanzih Allah Itu kamu Tersesat Kalau kamu Hanya melihat Tasbih Allah Kamu juga Akan Kafir Jadi Maka Padukanlah Keduanya Padukanlah Padukanlah Keduanya Antara Tanzih Dan Tasbih Allah Nah Kodariah Itu kan Orang Kelompok Yang Memahami Tasbih Tuhan Sementara Jabariah Itu orang Yang sangat Patalistik Yang lebih Bersandar Kepada Tanzih Tuhan Jadi Al-Sunnah Menurut saya Tanzih Al-Sunnah Betul Bahwa katanya Kita punya Daya Untuk Berupaya Tapi Kalau kita Berhasil Dalam Upaya Kita Itu Karena Allah Bukan Karena Kita Itu Jabariah Jadi Tanzih Bukan Tasbih Jadi Kata Al-Ghazali Ada Api Membakar Kapas Kemungkinannya Dua Kapas Tidak Terbakar Oleh Api Atau Kemungkinan Yang kedua Jadi Kapas Tidak Bisa Dibakar Oleh Api Nah Kata Al-Ghazali Apakah Nanti Kapas Api Bisa Membakar Kapas Atau Kapas Itu Tidak Bisa Dibakar Oleh Api Atau Bisa Dibakar Oleh Api Itu Semata-mata Bukan Karena Api Tapi Karena Allah Itu Jelas Sekali Dalam Bukunya Al-Ghazali Jadi Karena Allah Jadi Awas Hati-hati Karena Allah Karena Itu Al-Ghazali Mengecam Para Pelajar Yang Belajar Matematika Yang Kemudian Meyakini Keakuratan Matematika Karena Matematika Itu Buatan Para Filosof Jadi Kira-kira Satu Tambah Satu Itu Dua Itu Menurut Allah Bukan Menurut Matematika Jadi Ini Saya Kira-kira Ini Jadi Saya Baca Al-Ghazali Karena Ini Jadi Mirip Saya Tidak Mungkin Saya Membandingkan Al-Ghazali Abdul Qadir Jawas Tapi Ini Mirip Dengan Abdul Qadir Jawas Jadi Hujan Itu Adalah Kehendak Allah Bukan Karena Air Diserap Oleh Matahari Menjadi Uap Bukan Tapi Karena Kehendak Allah Ini Sebenarnya Jabariah Semua Ibn Arabi Mungkin Dengan Al-Ghazali Ingin Mengatakan Jangan Begitu Jadi Nah Makanya Kembali Ke Paham Wahdatul Lujud Tadi Yang Ditanyakan Oleh Pak Hafid Tadi Jadi Harus Seimbang Di antara Tanzi Dan Tasbih Di antara Transcendensi Tuhan Dan Imanensinya Itu Ibn Arabi Banyak sekali Membahasa Tentang Kita Harus Seimbang Antara Tanzi Dan Tasbih Saya Kira Itu Yang Terakhir Tadi Jawab Nah Yang Wahdatul Lujud Ini Jadi Kita Jadi Kuliah Wahdatul Lujud Ya Tapi Saya singkat Kalau Menurut Ibn Arabi Wujud Itu Hanya Satu Yang Disebut Dengan Al-Wujud Al-Hakli Wujud Atau Al-Wujud Al-Mutlaq Wujud Itu Hanya Satu Yang Disebut Wujud Dan Pengertian Wujud Ini Susah Jadi Bahasa Indonesia Ada Atau Mengada Itu Menurut Saya Belum Bisa Menjelaskan Pengertian Wujud Selain Al-Wujud Al-Mutlaq Dan Al-Wujud Al-Hakli Ini Adalah Al-Mawjud Yang Diadakan Al-Mawjud Ini Ibn Arabi Menyebut Al-Wujud Al-Istihari Jadi Wujud Pinjaman Jadi Wujud Ini Dipinjam Karena Dia Bukan Wujud Yang Mutlaq Atau Al-Wujud Al-Zilu Wujud Bayangan Jadi Dia Wujud Bayangan Dari Wujud Yang Al-Hakli Nah Seluruh Wujud Wujud Ini Nanti Seluruh Akan Hancur Akan Binasah Kecuali Al-Wujud Al-Hakli Jadi Karena Itu Maka Sebenarnya Apapun Yang Ada Di Dunia Ini Walaupun Kita Melihat Banyak Fenomena Yang Beragam Yang Bermacam Wujud Itu Yang Disebut Wahdatul Wujud Kesatuan Wujud Wujud Itu Hanya Satu Seluruh Keragaman Ini Ini Sebenarnya Ada Di Dalam Wujud Ibn Arabi Memberi Contoh Bumi Ini Sebenarnya Satu Al-Ardu Wahidah Bumi Ini Sebenarnya Satu Tidak Banyak Tetapi Al-Madhuhir Penampakan Penampakan Di Dalam Planet Bumi Ini Banyak Jadi Yang Banyak Itu Adalah Al-Madhuhir Penampakan Penampakannya Tapi Buminya Satu Yang Penampakan Itu Sebenarnya Dia Meresap Atau Menyatu Di Dalam Yang Satu Itu Jadi Makanya Itu Bedanya Antara Ibn Arabi Dengan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Kalau Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Allah Menciptakan Makhluk Jadi Seolah-olah Allah Dengan Makhluk Terpisah Tapi Kalau Kata Ibn Arabi Enggak Ketika Allah Menciptakan Makhluk Allah Ikut Di dalam Makhluk Itu Di dalam Makhluk Ada Allah Nah Nanti Ini pakai Teorinya Lahut Dan Nasud Al-Halat Jadi Allah Itu Punya Sifat Lahut Punya Sifat Ketuhanan Masud Dan Lahut Jadi Kalau Kita Melihat Manusia Sebenarnya Disitu Ada Allah Karena Allah Ikut Di dalamnya Nah Pada Level Ini Allah Itu Sangat Dekat Dengan Allah bersama Kamu Di mana Saja Kamu Berada Jadi Ini Allah Menyatu Dengan Manusia Karena Ketika Bayi Itu Akan Lahir Aku Tiupkan Ruhku Kepada Bayi Itu Jadi Ruh Allah Masuk Kenalan Bayi Itu Jadi Kita Pergi Kemana Mana Membawa Ruh Allah Tidak Main Kita Pergi Kemana Membawa Ruh Allah Jadi Kalau Penjelasan Yesus Sebagai Tuhan Itu Gampang Sekali Itu Gampang Diterima Di kalangan Para Supi Muslim Itu Gampang Itu Nah Karena Allah Dengan Mahluk Itu Menyatu Wahda Menyatu Sehingga Dia Tidak Terpisah Antara Mahluk Dengan Allah Sebut Dengan Wahda Tulujud Nah Kalau Rumi Itu Menyebutnya Seperti Apa Namanya B B Itu Apa Madu Itu Seperti Madu Dengan Lebah Menyatu Jadi Madu Dengan Lebah Menyatu Tidak Bisa Dipisahkan Nah Itu Disebut Wahda Tulujud Nah Karena Itu Kalau Kita Merasa Ada Kita Syirik Kita Kita Musyrik Karena Berarti Ada Dua Yang Ada Yaitu Wujud Kita Dan Wujud Allah Kesitu Ini Luar Biasa Penjelasan Ibn Arabi Tengah Wahda Tulujud Itu Nanti Dilanjutkan Oleh Supi Sesudah Dengan Sebut Wahda Tushuhud Dimana Menyaksikan Allah Jadi Kita Menyaksikan Apapun Dan lain Sebagainya Saya Kira Itu Pak Hafid Singkat Ini panjang Nanti Ada Konsep Ini Konsep Ini Dan lain Lain Mas Media Kalau Para Sufi Itu kan Memang Kebanyakan Jabariyah Kalau Kembali Ke Yang Ada Sufi Yang Kodariyah Sufi Yang Kodariyah Jadi Gini Maksudnya Kodariyah Itu Gimana Ya Debat Jabariyah Dan Kodariyah Itu Kalau Kedelasan Tadi Itu kan Mereka Ada Dua-duanya Tansih Dan Tansih Tapi Kalau Kebanyakan Teologinya Para Sisi Itu Adalah Jabariyah Jabariyah Betul Pokoknya Seperti Wayang Gitu Kira- 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 Yang Kodariyah Lebih Kuat Ada Mungkin Supi Abad 20 Ada Kalau Para Supi Abad 12-13 Saya Menemukan Mereka Banyaknya Jabariyah Patalis Tapi Justru Bagi-bagi Para Supi Ini Ketika Mereka Hanya Memutlakan Allah Aja Itu Mereka Sebenarnya Kodariyah Artinya Bahwa Mereka Sudah Sudah Lepas Dari Ikatan-ikatan Dunia Jadi Kalau Kita Berfikir Masih Rasional Masih Kalkulatif Masih Positivistik Itu Sebenarnya Belum Belum Kodariyah Kalau Menurut Sufi Yang Disebut Kodariyah Kita Membebaskan Apapun Di Dunia Ini Dan Kita Hanya Percaya Kepada Yang Maha Mutlak Konsep Yang Maha Mutlak Ini Kemudian Menjadi Nisbi Maksudnya Nisbi Tidak Ada Ukurannya Makanya Ada Sufi Seperti Pak Kausar Dia Percaya Bahwa Non-Muslim Pasti Selamat Di Akhirat Itu Pandangan Sufi Modern Sekarang Yang Beda Dengan Abad 12-13 Gitu Baik Mungkin Saya Mau Kembali Silahkan Pak Ahmad Kalau Mau Bicara Saya Bacakan Tidak Tulisan Saja Ini Dari Pak Ahmad Pertanyaannya Seandainya Beliau Beliau Di Zaman Ini Tiga Tokoh Yang Kita Bicarakan Dimana Manusia Sudah Mampu Menidentifikasi Planet-planet Benda-benda Akasa Apakah Beliau-beliau Tetap Berpendapat Seperti Itu Ya Pak Ahmad Kalau Misalnya Al-Jili Hidup Sekarang Dan Al-Jili Membaca Ribuan Buku Seperti Kita Membaca Banyak Buku Apalagi Kemudian Al-Jili Misalnya Dijuluki Filosof Pada Abad 20 Saya Kira Enggak Enggak Akan Punya Pandangan Begitu Enggak Iya Mungkin Jadi Bukan Heliosentris Ya Mas Budi Belum Geosentris Itu Akan Bubar Semua Neoplatonisme Bubar Semua Dengan Topmologi Modern Ya Oke Nah Ini pertanyaan Pak Ahmad Bukankah Allah itu Ahkamul Hakimin Bagaimana Menyiksa Orang Soleh Nah itu Pak Ahmad Pertanyaan itu Coba Diajukan Kepada Ulama-ulama Sunni Abad Pertengahan Jadi Abu Hassan Al-Asari Al-Baqilan Ini Yang lagi Saya tulis Sekarang Saya lagi Tulis Baru Tujuh Halaman Kenapa Kok Ulama Sunni Abad Pertengahan Itu Mengatakan Allah itu Berkuasa Allah itu Berkuasa Tapi Allah Berkuasanya Itu Hanya Pada Komunitas Muslim Jadi Kalau Orang Muslim Ini Dia Jahat Bisa Aja Oleh Allah Dikasih Neraka Orang Muslim Yang Baik Bisa Aja Dikasih Surga Itu Abu Hassan Al-Asari Al-Baqilan Ini Begitu Perdebatannya Tapi Kalau Teorinya Allah Menyiksa Orang Jahat Dan Memberi Surga Orang Baik Tapi Bagi Mereka Kalau Saja Allah Sebaliknya Itu Tidak Apa-apa Allah Tidak Zolim Allah Tetap Allah Yang Bijaksana Dan Allah Yang Adil Gitu Gitu Kata-kata Ulama-ulama Abad Pertengahan Gitu Tapi Ketika Non-Muslim Itu Oleh mereka Pasti Masuk Neraka Disitu Kekuasaan Allah Mandul Gitu Jadi Allah Berkuasa Ketika Di lingkungan Muslim Gitu Misalnya Ada Ayat Janganlah Kamu putus Asa Dari Rahmat Allah Cepatlah Bertobat Itu hanya Berlaku Bagi Muslim Pokoknya Dosa Kekafiran Dan Kemusyirkan Non-Muslim Tidak Bisa Dimaafkan Karena Mereka Masuk Neraka Jahanam Kata Ulama Abad Pertengahan Disitu Allah Tidak Berkuasa Memasukkan Mereka Ke Surga Gitu Tapi Kalau Bagi Yang Muslim Walaupun Mereka Pendosa Besar Nah Mereka Tetap Tidak Bisa Dikategorikan Kafir Atau Musrik Kau Muslim Yang Berdosa Besar Itu Akan Masuk Neraka Tapi Tidak Kekal Neraka Seperti Kekalnya Orang Kafir Begitu Kata Al-Bakilani Al-Juaini Al-Ghazali Begitu Jadi Silahkan Pak Ahmad Tanya ini Kepada Ahli-ahli Yang Ahli Al-Ghazali Ahli Abu Hasan Al-Lasari Gitu Nah Makanya Kemudian Para Sarjana Muslim Abad Modern Memakai Paradigmanya Pak Ahmad Ini Kalau Allah Adil Seadil Adilnya Kenapa Kondon Muslim Yang Banyak Amal Solehnya Atau Muslim Yang Banyak Amal Solehnya Kok Dimasukkan Kedalam Neraka Gitu Pak Ahmad Oke Yang Lain Lanjut Silahkan Pak Steppen Pak Steppen Steppen Terima kasih Prof Ijin Bertanya Ada Kaitannya Dengan Yang Kemarin Tapi Seperti Semua Berkaitan Saya Melihat Bahwa Konsep Konsep Ini Didasari Pada Tajali Konsep Tajali Yang Mendasari Tiga Pemikiran Ini Konsep Tajali Allah Ini Apakah Sama Dengan Kalau Di Dalam Isme Itu Panenteisme Atau Mungkin Dalam Lingkup Yang Lebih Besar Itu Monisme Misalnya Apakah Sama Kalau Aneka Tidak Masuk Mana Terus Kalau Pertanyaan Yang Kedua Terkait Dengan Pertanyaan Yang Kemarin Kalau Mengen Akidah 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 Itu Adalah Interpretasi Bisa Jadi Interpretasi Manusia Apakah Dengan Begitu Kalau Melihat Dari Sudut Pandang Sudut Pandang Kebenaran Apakah Itu Termasuk Mengamini Relatifisme Dalam Arti Oh Ya Ini Kan Manusia Yang Interpretasi Kalau Tidak Seperti Apa Mungkin Itu Dua Terima Kasih Ya Pertanyaan Pertama Kalau Penelitian Disertasinya Profesor Kausar Azharin Nur Tajalinya Ibn Arabi Itu Bukan Panteisme Dan Panenteisme Dan Bukan Monisme Beda Saya Tidak Bisa Menjawab Karena Saya Lupa Apa Perbedaan Diantara Tajalinya Ibn Arabi Dengan Panenteisme Monisme Dan Panteisme Jadi Ini Beda Beda Karena Tajali Ibn Arabi Misalnya Ada Tajali Gwebi Ada Tajali Syahada Lalu Tajalinya Aljili Juga Banyak Kategorisasinya Pokoknya Tajali Itu Adalah Bahwa Pertama Sampai hari Ini Sampai Detik Ini Berarti Allah Terus Bertajali Tuhan Terus Bertajali Dalam Bentuk Bentuk Yang Baru Jadi Kita Yang 10 Menit Yang Lalu Tidak Sama Dengan Kita Yang Sekarang Apa Namanya Dan Alam Ini Terus Mengalami Tajalinya Tuhan Terus Terus Karena Dalam Al-Quran Dikatakan Kulayawm Hua Pisyaan Tiap Hari Tuhan Itu Sibuk Termasuk Sibuk Bertajali Jadi Sibuk Mengabulkan Doa Sibuk Mendengarkan Hamba Hambanya Termasuk Sibuk Bertajali Kalau Kata Ibn Arabi Ini Bukan Kata Saya 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 Kata Ibn Arabi Jadi Tajali Kalau Kata Rumi Itu Melalui Ribuan Cara Bahkan Melalui Juta Ancara Tuhan Bertajali Terus Tiap Hari Sampai Bentuk Alam Ini Sepertinya Alam Ini Keliatannya Sama Padahal Sebenarnya Tidak Sama Ini Antara Alam Kemarin Dengan Alam Hari Ini Karena Tiap Hari Tuhan Bertajali Termasuk Keyakinan Kita Kepada Tuhan Itu Terus Berevolusi Kalau Kata Ibn Arabi Kita Memahami Tuhan Waktu Kita Kecil Waktu Kita Remaja Waktu Kita Kuliah Waktu Kita Sekarang Sudah Berubah Tanggal Terus Itu Berevolusi Cara Kita Memahami Tuhan Itu Bentuk Dari Tajali Tuhan Jadi Kalau Panteisme Itu Dimana Mana Ada Tuhan Itu Tidak Sama Begitu Karena Tajali Itu Tetap Bagi Ibn Arabi Bukan Tuhan Yang Mutlak Kalau Al-ilah Mutlak Majhul Jadi Tuhan Allah Yang Maha Mutlak Itu Tidak Bisa Diketahui Oleh Manusia Ini Yang Kita Persepsi Adalah Tajali Tajalinya Apakah Itu Nama Namanya Atau Sifat Sifatnya Gitu Nah Ini Rumit Termasuk Keyakinan Keyakinan Keagamaan Kita Ini kan Tajali Dari Allah Tapi Gini Mungkin Yang Bisa Menjelaskan Itu Martabat Tujuh Jadi Martabat Tujuh Allah Itu Bertajali Tujuh Tahap Jadi Ahadiyah Ahadiyah Itu Apa Ini Rumit Lalu Kedua Wahidiyah Bertajali Lagi Wahidiyah Lalu dari Wahidiyah Bertajali Lagi Wahdaniah Bertajali Terus Sampai Terjadinya Alam Semesta Ini Dan Di Alam Semesta Ini Tuhan Terus Bertajali Nah Itu Jadi Kalau Dibuat Skema Kronologis Itu Mungkin Perlu Ada Orang Membuat Membuat Teruntutan Kronologis Apa Itu Maksudnya Ahadiyah Karena Gini Kalau Para Sufi Ini Konsepnya Tuhan Yang Mahamutlak Itu Tidak Mungkin Tidak Mungkin Dia Bertajali Ke Alam Dunia Ini Atau Ke Alam Kita Ini Yang Relatif Yang Terikat Ruang Dan Waktu Nah Kata Rumi Kalau Itu Terjadi Akan Meledak Alam Ini Gitu Karena Itu Maka Perlu Ada Proses Tadi Jadi Ahadiyah Wahidiyah Wahdaniyah Baru Yang Baru Bertajali Terus Sampai Jadi Alam Kira-kira Gitu Mas Stepen Saya Yang Kedua Kurang Bisa Menangkap Tadi Pertanyaannya Yang Kedua Ini Terkait Kemarin Yang Diskusi Dengan Mas Pas Edomi Yang Terkait Akidah Terus Bahwa Akidah Itu Itu Adalah Interpretasi Manusia Sehingga Akidah Itu Bisa Beda-beda Apakah Di saat Di titik itu Sebelum Masuk Ke Yang Berikut Di titik itu Sendiri Apakah Bukankah Itu Mengamini Relativisme Kalau Tidak Seperti Apa Jadi Kalau Kata Ibn Arabi Dengan Rumi Akidah Itu Hasil Dari Dua Pertama Tajali Tuhan Kedua Persepsi Kita Mempersepsi Tajali Nah Kita Ini Kan Macem-macem Ada Orang India Ada Orang Cina Ada Orang Jepang Ada Orang Arab Ada Orang Asia Tenggara Nah Karena Kita Mempersepsi Tajali Tuhan Berbeda Beda Jadi Itulah Yang Melahirkan Agama Dan Syariat Yang Bermacam-macam Gitu Kalau Kata Ibn Arabi Jadi Ada Dua Antara Tajali Tuhan Dengan Istidat Al-Mutajallah Dengan Kita Yang Menerima Tajali Kita Merespon Nah Itu Kemudian Dijelaskan Oleh Al-Jidi Menjadi Sepuluh Agama Gitu Pada Level Itu Jadi Relativisme Pada Kitanya Kitanya Relatif Nah Karena Itu Maka Akidah Yang Kita Yakini Ini Sebenarnya Pertama Relatif Di Mata Tuhan Maka Disebut Relatif Absolutely Absolutely Relatively Gitu Kan Ini kan Kita Ini Sedang Mempersepsi Yang Absolut Kita Yang Relatif Ini Sedang Mempersepsi Yang Absolut Jadi Kita Ini Relatif Nah Akidah Kita Juga Sebenarnya Relatif Di Mata Tuhan Karena Yang Maha Mutlak Hanya Tuhan Tidak Mungkin Ada Dua Yang Mutlak Yang Mutlak Hanya Tuhan Karena Itu Keyakinan Agama Agama Relatif Di Mata Tuhan Tetapi Mutlak Bagi Para Pemeluk Ini Mutlak Benar Menurut Kita Jadi Islam Mutlak Benar Menurut Saya Kristen Mutlak Benar Menurut Mas Stefan Misalnya Tetapi Dia Akan Menjadi Relatif Bagi Orang Lain Pemeluk Agama Lain Gitu Ini Sebenarnya Mudah Aja Kan Iya Jadi Kita Hanya Bisa Memutlakan Kebenaran Agama Kita Pada Level Internal Kita Aja Sebenarnya Dan Pada Level Internal Agama Kita Karena Ketika Kita Ngomong Kepada Orang Lain Bahwa Kebenaran Mutlak Agama Kita Itu Akan Diketawahin Sama Orang Lain Gitu Gitu Kan Oke Siap Siap Makasih Yang Lain Edomi Itu Siapa Mungkin Saya Kembali Ke chat Silahkan Mbak Pamela 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 Ya Terima kasih Mas Budi Salam Prof Jadi Ini Saya Ada Pertanyaan Cuma Maaf Kalau Tadi Sudah Ditanyakan Atau Sudah Dibahas Karena Saya Sambil Nge-host Di Zoom Lain Yang Yang Pertama Adalah Konsep Surga Neraka Yang Saya Lihat Memang Konsep Tajali Banyak Sekali Dibahas Dari Tiga Pertemuan Kita Kemarin Ini Ya Prof Tapi Konsep Surga Neraka Itu Apakah Baik Ibn Arabi Maupun Rumi Maupun Aljili Itu Masih Dalam Konsep Surga Neraka Batasan Ruang Dan Waktu Yaitu Ruang Itu Ada Suatu Tempat Surga Di sana Atau Neraka Di sana Dan Waktunya Itu Nanti Atau Konsep Yang Mereka Pahami Adalah Ya Dunia Ini Kita Akhirat Juga Kita Surga Neraka Dan Bisa Berganti Itu Satu Terus Kedua Saya Tidak Mendengar Ada Konsep Reinkarnasi Mungkin Dari Pemahaman Mereka Pemahaman Mereka Dan Yang Ketiga Prof Apakah Kelompok Yang Percaya Empat Musim Tadi Yang Nomor Berapa Itu Sama Yang Percaya Planet Menyembah Planet Itu Yang Kita Sebut Chinese Metaphysics Yang Sekarang Marak Sebenarnya Udah Dari Dulu Ya Kausalitas Lima Unsur Alam Semuanya Alam Ini Dunia Ini Terima kasih Prof Terima kasih Bu Pamela Jadi Kalau bagi para Sufi Surga Itu Pengertiannya Maknawi Pengertian Spiritual Saya kira Juga sama Saya kira Agama-agama Lain Jadi Pertama Yang disebut Surga Itu adalah Kalau kita Dekat Dengan Tuhan Di sini Di dunia Ini Yang disebut Neraka Itu Kalau kita Jauh dari Tuhan Di dunia Ini Jadi Ini Pengertiannya Maknawi Jadi Surga Neraka Maknawi Itu Banyak sekali Ungkapannya Kalau kita Baca Buku-buku Tasawuf Islam Jadi Kalau kita Jauh dengan Tuhan Itu Neraka Bagi-bagi Mereka Persis Sama Dengan Kekasih Karena Tuhan Itu Kalau bagi Para Sufi Di Metapor Disebutnya Sebagai Kekasih Al-Mahbub Yang dikasihi Jadi Kita ini Al-Muhib Yang mencintai Sementara Tuhan Itu Yang kita Cintai Jadi Ini Soalnya Cinta Kalau Teologi Biasa Itu adalah Robun Dan Abdun Jadi Majikan Dan Hamba Jadi Abdun Itu Hamba Sahaya Jadi Robun Ini Adalah Majikan Atau Tuhan Sementara Makhluk Itu adalah Abdun Hamba Sahaya Jadi hubungannya Antara Tuhan Dan Hamba Karena itu Tuhan Ngancam Mengancam Awas Kamu Nanti Kamu Diterakan Awas Kamu Harus Taat Solat Lima Waktu Awas Pokoknya Diancam Ancam Dan Takut Banget Hamba Ini Kepada Tuhan Kalau Para Sufi Memandang Tuhan Al-Mahbub Yang Dicintai Jadi Kekasih Bayangkan Kalau Kita Jauh Dari Kekasih Kita Sangat Menyengsarakan Apalagi Masa-masa Bu Pamela Puber Dulu Apalagi Masa-masa Bu Pamela Pengantin Baru Dulu Makanya Para Supi Selalu Menjelaskan Hubungan Manusia Dengan Tuhan Dalam Bentuk Pengantin Pengantin Selalu Begitu Pengantin Terutama Rumi Jadi Ketika Dia Mau Mati Saya Sebentar Lagi Akan Jadi Pengantin Karena Saya Akan Bertemu Dengan Kekasih Saya Dalam Pelaminan Nah Itu Saya Tidak Tahu Dalam Tradisi Orang Jawa Dan Orang Sunda Kalau Kita Mimpi Keluarga Kita Didandani Pengantin Lalu Duduk Di Pelaminan Besok Dia Akan Mati Akan Meninggal Saya Sebagai Orang Sunda Dan Orang Jawa Sering Mendengar Dari Kecil Nah Itu Ternyata Metafor Itu Dari Para Sufi Nah Itu Yang Kedua Ketika Mereka Bicara Surga Dan Neraka Itu Di Alam Lain Juga Jadi Yang Pertama Tadi Di Dunia Yang Kedua Di Alam Lain Jadi Alam Spiritual Nah Mereka Bersandar Kepada Penjelasan Dalam Kitab Suci Jadi Ibn Arabi Rumi Itu Ngomong Kitab Suci Ada Bidadari Ada Ini Ada Ini Tapi Bagi Para Supi Yang Disebut Surga Di Sana Itu Sifatnya Spiritual Jadi Kalau Misalnya Saya Di Surga Nanti Dikasih Makanan Yang Enak Enak Di Dunia Aja Sudah Saya Tinggalkan Ngapain Saya Di Surga Harus Ketemu Lagi Dengan Makanan Yang Enak Gitu Kalau Di Surga Itu Saya Dapat Bidadari Bidadari Yang Cantik Ngapain Di Dunia Saya Sudah Menahan Hawa Napsu Saya Malah Sudah Saya Matikan Napsu Saya Kepada Perempuan Sehingga Saya Disuruh Berhubungan Sek Lagi Dengan Bidadari Dan Bidadara Jadi Pemahamannya Berbeda Dengan Ulama Biasa Gitu Jadi Ada Dua Surga Teraka Di Dunia Dan Surga Teraka Di Alam Sana Dan Sifatnya Bersifat Spiritual Yang Kedua Saya Kira Pasti Ada Hubungannya Ada Kaitan Karena Banyak Sekali Ulama Muslim Terutama Yang Para Pilosuk Yang Membicarakan Bintang Rasi Rasi Bintang Yang Berhubungan Dengan Konfusianisme Atau Taoisme Iya Saya melihat Itu Ada Banyak Sekali Kemiripan Atau Hubungan Atau Benang Merah Tapi Saya Hampir Tidak Menemukan Kata-kata Agama Cina Agama Cina Atau Dalam Tulisan Ibn Arabi Atau Rumi Walaupun Pandangan-pandangan Teologis Mereka Banyak Yang Mirip Sebenarnya Dengan Pandangan Kosmologinya Orang Cina Itu Bu Pamela Oke Iya Padahal Cina Itu Lebih Duluan Semestinya Iya Kalau reinkarnasi Maaf Gimana Pro Reinkarnasi Saya tidak Menemukan Tetapi Ada Sarjana Muslim Yang Percaya Reinkarnasi Ada Jadi Dalam Al-Quran Ada Ayat Walladi Yuhyikum Summa Yumi Tukum Summa Yuhyikum Summa Ilai Turja'un Allah Yang Menghidupkan Kamu Lalu Mematikan Kamu Lalu Menghidupkan Kamu Lalu Mematikan Kamu Lagi Dari Ayat Ini Dulu Saya Sempat Baca Ada Beberapa Sarjana Muslim Yang Percaya Bahwa Kita Juga Mengalami Reinkarnasi Tapi Pendapat Ini Sangat Minoritas Dalam Islam Dalam Islam Itu Mau Sufinya Mau Ulamanya Kalau Mati Di Alam Kubur Nanti Datangin Dua Malaika Digebugin Disitu Malah Ada Buku Malam Pertama Di Alam Kubur Itu Edomi Saputra Bisa Menjelaskan Kenapa Ada Malam Pertama Di Alam Kubur Selain Di Quran Kalau Engjil Di Injil Mungkin Karena Keluarga saya Ada yang Katolik Itu Ada kata-kata Yang mati Lahir lagi Mati Lahir lagi Jadi Sebentarnya Bukan hanya Di Quran Tapi Tidak ada Yang Secara Gamblang Mungkin Mau Mengartikan Itu Sebagai Reinkarnasi Jadi Itu Sangat Minoritas Tidak Segamblang Dalam Hinduisme Dan Budisme Makasih Prof Makasih Banyak Makasih Mas Budi Makasih Memang Menarik Soal Reinkarnasi Karena Reinkarnasi Itu Kan timur Di agama-agama Hindu Buda Di India Di Cina Juga Percaya pada Reinkarnasi Tapi Dia Tidak ditemukan Di dalam Agama-agama Di Barat Kecuali Dalam Reinterpretasi Sekarang Pada Satu Dua Orang Dan Juga Tidak ditemukan Pada Agama-agama Semitik Mas Budi Ya Agama Semitik Betul Ya Oke Karena Konsep Waktunya Beda Antara Yang Linear Dan Sirkuler Itu Penjelasannya Bu Antara Linear Dan Sirkuler Terakhir 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 Berikan Mungkin Yang Pertama Yang Ingin Saya Tanyakan Mungkin Menarik Tentang Tadi Yang Dikatakan Adanya Tajani Allah Dalam Bentuk Al-Hadi Dengan Al-Mudil Kalau Kita Perhatikan Al-Hadi Dengan Al-Mudil Ini Kalau Kita Lihat Ada Penjelasan Di Nicholson Bahasanya Kekapiran Dan Dosa Ini Adalah Efek Samping Daripada Aktifitas Tuhan Dan Memberikan Kontribusi Terhadap Kesempurnaan Tuhan Artinya Kalau Kita Pahami Demikian Berarti Tajani Tuhan Yang Maha Sempurna Itu Ternyata Tidak Sempurna Juga Karena Akibatkan Sesuatu Yang Tidak Sempurna Dalam Bentuk Dosa Dan Kesesatan Apakah Bisa Dipahami Seperti Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Mungkin Menarik Kalau Dibaca Di Disertasinya Prof Kita Ada Semacam Kayak Katakan Dalam Istilah Terhadap Agama Lain Bahwasannya Ketika Orang Nasrani Memahami Kitab Suci Mereka Mereka Salah Itu Juga Dapat Pahala Salah Itu Dapat Pahala Satu Kalau Benar Mereka Dapat Pahala Dua Nah Pemahaman Seperti Ini Apakah Miliknya Al-Jili Sendiri Atau Memang Di Kalangan Nasrani Juga Mengakui Adanya Paham Yang Seperti Ini Itu Yang Kedua Kemudian Kalau Serga Anugerah Ini Mirip Dengan Memang Asari Sekali Mungkin Kira-kira Penjelasan Dalam Al-Jili Sendiri Seperti Apa Apakah Memang Al-Jili Ini Seorang Asari Ya Saya Jawab Sikat Oh Gabung Saya Mau Nanya Tadi Yang Meneruskan Bapak Tadi Mengenai Al-Hadi Dan Al- Budi Yaitu Katanya Di Dalam Agama Islam Istrinya Siapa Namanya Istrinya Nabi Musa Yang Satunya Lagi Itu Siapa Yang Musuhnya Nabi Musa Itu Fir'aun 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 Itu Al-Murdil Tapi Aisyah Itu Bisa Mencintai Dua-duanya Jadi Dia Itu Adalah Perempuan Yang Paling Hebat Di Dalam Agama Islam Terus Yang Kedua Itu Mengenai Nur Muhammad Bapak Prof Mengatakan Pada Hari Pertama Itu Adam Itu Adalah Nabi Pertama Tapi Nur 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 Yang Pertama Jadi Hubungannya Bagaimana Nabi Muhammad Lahirnya Tahun 600 Masahi Tapi Nur Muhammad Sudah Ada Pada Waktu Allah Menciptakan Dunia Menciptakan Alam Semesta Jadi Hubungannya Nur Muhammad Itu Saya Gak Bisa Bayangin Gitu Oke Bu Jadi Nur Muhammad Itu Adalah Konsep Yang Hanya Populer Para Sufi Jadi Dia Kalau Dikalahkan Para Teolog Atau Ahli Fiki Itu Gak Gak Populer Bahkan Dikatakan Hadisnya Itu Lemah Jadi Hadisnya Itu Kalau Bukan Karena Engkau Muhammad Aku Tidak Akan Menciptakan Alam Semesta Ini Jadi Alam Semesta Ini Lahir Atau Memancar Dari Satu Cahaya Namanya Nur Muhammad Gitu Gitu Kan Tapi Nur Muhammad Itu Nanti Dihembuskannya Kepada Nabi Muhammad Ini Ini Adalah Kalau Ini Disebut Nur Muhammad Diyah Jadi Cahaya Muhammad Cahaya Kemuhamadan Nur Muhammad Diyah Bukan Muhammad Historis Bukan Muhammad Daging Dan Darah Nanti Muhammad Daging Dan Darah Turun Pada Ambat Ketujuh Tapi Cahaya Muhammad Sudah Di Surga Dan Itulah Yang Dulu Ditanya Nabi Adam Apa Itu Ya Allah Itu Cahaya Muhammad Itulah Yang Menyebabkan Engkau Diciptakan Dan Alam Semesta Ini Diciptakan Tapi Lagi-lagi Para Sufi Itu Membuat Hadis-hadis Yang Tidak Populer Di Kalangan Ahli Hadis Itu Jadi Ini Sangat Spiritual Sangat Spiritual Sangat Mistik Jadi Tidak Ada Hubungannya Pokoknya Hubungannya Bagi Para Sufi Karena Bagi Para Sufi Nabi Muhammad Insan Kamil Manusia Yang Paling Sempurna Jadi Di Alam Ini Setelah Allah Yang Paling Sempurna Nabi Malaikat Jibril Juga Kalah Sama Nabi Muhammad Nah Karena Saking Saking Hebatnya Nabi Muhammad Dia disebut Insan Kamil Manusia Sempurna Malah Dibuatlah Mitos Atau Apalah Namanya Bahwa Alam Semesta Ini Memancar Atau Diciptakan Tuhan Berasal Dari Sinarnya Muhammadiyah Gitu Kalau Nabi Muhammad Belum Ada Itu Nanti Ribuan Tahun Yang Akan Datang Gitu Gitu Bu Gimana Bu Jadi Pertanyaan Ibu Apa Pertanyaan Ibu Ya Itu Tadi Antara Nur Muhammad Itu Akan Dihembuskan Juga Kepada Nabi Muhammad Pada Waktu Nabi Muhammad Kalau Dalam Al-Quran Yang Menghembuskan Nabi Muhammad Dan Nabi Isa Adalah Ruhullah Jadi Allah Bukan Dari Nur Muhammad Jadi Nur Muhammad Ini Hanya Penyebab Terjadinya Alam Semesta Ini Gak Ada Hubungan Antara Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu Kemudian Diciptakan Abad Ketujuh Melalui Ruhullah Kan Disitu Indah Masalah Isa Masalah Adab Jadi Perumpamaan Isa Itu Sama Dengan Perumpamaan Adam Allah Menciptakannya Dari Tanah Jadi Nabi Adam Nabi Isa Nabi Muhammad Diciptakan Dari Tanah Lalu Ditiupkan Ruh Allah Kedalamnya Nah Kalau Nur Muhammad Saya Tidak Tahu Apakah Ada Hubungan Antara Muhammad Historis Darah Dan Daging Itu Abad Ketujuh Dengan Cahaya Muhammad Apakah Cahaya Muhammad Itu Hanya Namanya Cahaya Al Muhammad Maksudnya Cahaya Yang Terpuji Karena Muhammad Terpuji Gitu Jadi 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 Bukan Materi Bukan Lokus Materi Bukan Entitas Materi Dia Adalah Entitas Spiritual Gitu Gitu Bu Ya Oke Sama Sama Bu Yang Aisyah Yang Katanya Itu Perempuan Islam Perempuan Yang Sangat Mulia Di Dalam Agama Islam Aisyah Itu Hidup Pada Masa Fir Fir Aun Keberapa Saya Gak Tau Fir Aun Gelar Kan Rajanya Itu Namanya Macem-macem Ada Ramseh I Ramseh II Ramseh III Yang Pada Waktu Nabi Musa Saya Gak Tau Apakah Tut Aun Atau Ramses Keberapa Gelarnya Fir Aun Aisyah Ini Kan Ada Lagunya Bersama Di Lautan Bukan Aisyah Asiyah 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 Ini Orang Yang Menyembah Allah Yang Allahnya Itu Berbeda Dengan Persi Piraun Saya Tidak Tau Apakah Apakah Asiyah Itu Umatnya Nabi Musa Atau Asiyah Itu Dia Punya Keyakinan Sendiri Karena Waktu Asiyah Sudah Menjadi Istri Piraun Itu Kan Kalau Nabi Musa Masih Kecil Belum Jadi Nabi Belum Mewartakan Kenabian Jadi Mungkin pada Waktu itu Ada Nabi Yang Lain Yang Diikuti Oleh Asiyah Itu Saya Tidak 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 Mungkin Mas Budi Atau Peserta Yang Lain Bisa Menjelaskan Asia Disitu Siapa Istrinya Piraun Tapi Maksud Saya Dia Mengikuti Nabi Siapa Karena Katanya Dia Berbeda Dari Tuhannya Berbeda Dari Piraun Kemudian Ada Lagi Satu Perempuan Yang Mengambil Nabi Musa Waktu Bayi Di Laut Apakah Itu Asia Atau Perempuan Lain Ini Satu Disertasi Tersendiri Nibu Nanti Oke Edomi Pertama Yang Disebut Tidak Tidak Sempurna Itu Dalam Pandangan Makhluk Jadi Kita Menyebut Dosa Maksiat Kejahatan Sesuatu Yang Tidak Sempurna Menurut Kita Kalau Allah Pada Dirinya Sempurna Dan Dalam Dunia Allah Dalam Alam Allah Yang Ada Kesempurnaan Tidak Ada Itu Kecacatan Paham Tidak Maksud Saya Jadi Kalau Dikatakan Bahwa Secara Allah Menciptakan Maksiat Allah Menciptakan Orang Yang Tersesat Dan Karena Orang Tersesat Itu Menunjukkan Kesempurna Allah Ya betul Jadi Allah Sempurna Karena Ada Paradoks Dalam Dunia Ini Itu yang Disebut Paradoks Jadi Kalau Hanya Ada Kebaikan Allah Tidak Sempurna Kalau Hanya Ada Keburukan Allah Tidak Sempurna Allah Itu Sempurna Karena Ada Paradoks Gitu Nah Keburukan Dan Kemaksiatan Al-Jiri Mengatakan Bahwa Pandangan Ketuhanan Orang Nasrani Pun Itu Bisa Dimaafkan Oleh Allah Jadi Kata Al-Jiri Ya Allah Kalau Meniksa Mereka Mereka Adalah Hamba Hambam Tapi Kalau Memaafkan Mereka Engkau Adalah Maha Perkasa Dan Maha Bijaksana Jadi Orang Nasrani Itu Yang Meyakini Ada Tiga Oknum Tuhan Gitu Itu Adalah Persepsi Mereka Tentang Tajali Allah Yang Allah Mentajalikan Dirinya Pada Nabi Isa Nah Karena Itu Persepsi Mereka Maka Kata Al-Jiri Itu Adalah Ijtihad Nah Karena Ijtihad Maka Kalau Salah Dapat Pahala Satu Kalau Betul Dapat Pahala Dua Saya Tidak Menemukan Ulama Lain Yang Mengatakan Akidahnya Orang Nasrani Itu Ijtihad Kecuali Al-Jiri Jadi Kalau Pertanyaan Anda Apakah Ada Ulama Lain Saya Belum Menemukan Kalau Bagi Ulama Lain Akidahnya Nasrani Sesat Dan Syirik Tapi Menurut Al-Jiri Akidahnya Orang Nasrani Bisa Dimaafkan Dan Itu Bentuk Ijtihad Kalau Salah Dapat Satu Kalau Betul Ijtihadnya Bahwa Tuhan Itu Memiliki Tiga Oknum Tuhan Bapak Roh Kudus Dan Yesus Maka Dapat Tahala Dua Itu Luar Biasa Itu Kalau Hidup Zaman Sekarang Akan Didemo Oleh EPI Berjilid Dan Dianggap Menistakan Agama Ya Gitu Ya Menarik Soal Iya Menarik Sekali Mas Budi Sampai Dia Mengatakan Begitu Ya Allah Mereka Adalah Hambamu Kalau Mereka Salah Engkau Bisa Menghukum Mereka Tapi Kalau Engkau Memaafkan Mereka Itu Jauh Lebih Baik Karena Engkau Maha Agung Maha Bijaksana Gitu Dan Mereka Itu Kan Hambamu Juga Gitu Nah Tapi Hanya Dalam Kasus Nasrani Aja Tapi Kalau Para Penyembah Bintang Para Penyembah Mata Enggak Enggak Itu Hanya Kasus Orang Nasrani Nah Tapi Pertanyaannya Apakah Orang Nasrani Yang Dipahami Oleh Ulama Muslim Abad Pertengahan Itu Maksudnya Adalah Orang Kristen Karena Nasrani Dengan Kristen Beda Jadi Nasrani Dengan Orang Kristen Beda Jadi Nasrani Dalam Al-Quran Sebenarnya Itu Tidak Sama Dengan Orang Kristen Yang Hidup Pada Masa Ulama Abad Pertengahan Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Agama Nasrani Itu Itu Satu Pembahasan Lain Lagi Mungkin Nanti Mas Bun Imsiri Itu Yang Menjelaskan Ya Oke Baik Mungkin Kita Akhiri Aja Ya Ibu Bapak Sekalian Terima Kasih Untuk Kehadirannya Pada Pertemuan Ketiga Malam Ini Dan Pekan Depan Kita Akan Membicarakan Hal Yang Apa Ya Lebih Lebih Mendalam Dalam Arti Akan Membuat Mas Media Membuat Suatu Refleksi Filosofisnya Refleksi Sufinya Spiritualnya Ya Mungkin Mungkin Juga Nanti Kontekstualisasi Dengan Sekarang Mas Budi Pada Situasi Sekarang Yang Ada Di Bab 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 4 Dan 5 Bab 6 Dan Bab 6 Dan Bab 7 Nah Itu Pasti Hal Yang Sangat Menarik Dan Sangat Relepan Dengan Pandangan Pandangan Yang Lebih Inklusif Dari Jaman Sekarang Oke Terima Kasih Mas Media Untuk Pencerahannya Malam Ini Kita Jumpa Lagi Ibu Bapak Sekalian Pada Pekan Depan Jaman Yang Sama Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Semuanya Mas Budi Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak